Mendesis Dengan bantuan pola iblis, Zuowen berencana menyerang lapisan kedua dao iblis. Dia tahu bahwa begitu dia memahami lapisan kedua dao iblis, kekuatannya akan jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Selain itu, dalam kondisi iblisnya, dia dapat meminjam sebagian dari kekuatan iblis darah, dan bagian kekuatan ini dapat dikendalikan sepenuhnya. Demonic Dao Zuowen tingkat kedua sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Tapi, efek samping dari jatuh ke dalam kondisi iblis ini juga terlihat jelas. Pikiran tentang pembantaian yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Pikiran tentang pembantaian ini sangat menakutkan dan kuat. Zuowen, Mendesis Zuowen sama sekali tidak peduli dengan kutukan Blood Demon. Dia diam-diam meminjam kekuatan darah iblis dan energi iblis dalam pola iblis untuk mulai menerobos ke lapisan kedua jalur iblis. Blood Demon juga menemukan bahwa teknik rahasia dao iblis yang dikembangkan Zuowen cukup menakutkan. Dia juga memperhatikan tanda setan di pipi kanan Zuowen dan sepasang mata merah darah dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa tampaknya ada mata iblis yang kuat di lautan kesadaran Zuowen. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan begitu banyak harta karun iblis dao dalam waktu sesingkat itu? Kekuatan dari tanda-tanda iblis itu sangat kuat, dan ada juga mata iblis yang menakutkan itu. Belum lagi, keterampilan rahasia dao iblis yang dia kembangkan. Semua ini adalah barang yang sangat langka. Tidak disangka semuanya akan diperoleh oleh pemuda ini. Anak nakal, jangan lupakan janji kami. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membebaskanku setelah kamu mencapai alam kaisar? Sekarang, kamu ingin menarik kembali kata-katamu dan menyempurnakan kekuatanku. Blood Demon terus berteriak. Perlahan membuka matanya, Zuowen mencibir dan berkata, Blood Demon, siapa yang mengingkari kata-katanya? Dulu ketika aku bertarung dengan kaisar king, kamu memanfaatkan kelemahanku dan mencoba mengambil alitubuhku ketika aku terluka parah. Karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Setelah pertempuran dengan kaisar king, Zuowen tahu bahwa jika dia tidak memiliki segel warisan darah, setan darah mungkin benar-benar dapat melarikan diri dari peti mati hijau penyegel setan. Pada saat itu, Blood Demon mungkin akan berurusan dengan Zuowen terlebih dahulu. Bajingan, saat itu, saya dengan tulus ingin membantu anda. Kaisar king hanyalah seekor semut di lapisan kedua alam kaisar. Jika kamu membiarkanku keluar, aku bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Karena kamu menggunakan segel warisan darah untuk secara paksa meminjam kekuatanku, bukankah pada akhirnya kamu merugikan orang lain dan dirimu sendiri? Setan darah berkata dengan marah. Suaranya dipenuhi ketidakadilan, seolah itu semua salah Zuowen. Zuowen mencibir dan mengabaikan protes Blood Demon. Sebaliknya, dia diam-diam berkultivasi. Blood Demon adalah iblis kuno. Dia licik dan kejam, dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Zuowen tidak mau mempercayainya. Setelah berteriak beberapa saat, Blood Demon melihat bahwa Zuowen tidak mempedulikannya sama sekali. Oleh karena itu, dia terdiam dan terdiam. Waktu berlalu dengan lambat, langit yang semula panas terik, berangsur-angsur menjadi gelap. Seolah-olah ada tangan besar yang tiba-tiba menutupi langit. Ledakan. Suara seperti guntur terdengar dari kamar Zuowen. Lalu, Zuowen perlahan berdiri. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti aura darah kental. Rambut darahnya yang mengalir menjuntai sampai ke pinggangnya. Bersama dengan mata merah darahnya, dia terlihat sangat jahat. Jalan Iblis Lapis Kedua, Zuowen bergumam sambil tersenyum. Setelah setengah hari berkultivasi, Zuowen akhirnya berkultivasi ke Jalan Iblis Tingkat Kedua. Meskipun budidaya Zuowen masih berada di tahap pertengahan alam berdaulat, dia percaya bahwa jika dia melepaskan kekuatan Jalan Iblis Tingkat Kedua, dia akan dapat langsung membunuh Yang Mulia Emas. Kekuatannya sebanding dengan ahli Yang Mulia Surgawi. Perlahan menarik kembali aura darah di tubuhnya, rambut dan mata merah darah Zuowen kembali menjadi rambut dan mata hitam. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan peti mati hijau penyegel Iblis. Tanda Iblis di pipi kanan Zuowen tidak lagi memancarkan aura Iblis. Seolah-olah ia telah benar-benar tenang di bawah kendali mata Iblis. Meskipun rune Iblis ini diberikan kepadanya oleh prajurit Iblis, kekuatan rune Iblis itu terlalu dalam. Zuowen tidak bisa menggunakannya sama sekali. Mungkin dia hanya bisa memahami sepenuhnya rune Iblis ini ketika dia menjadi seorang kaisar. Hanya dengan begitu dia dapat sepenuhnya memahami kekuatannya yang kuat. Dong-dong-dong. Ketukan lembut tiba-tiba terdengar di pintu, diikuti oleh suara Ziyang Tianzun, Tuan, makan malam sudah siap. Yang Mulia, kaisar api, dan yang lainnya sudah menunggu di bawah. Apakah Anda ingin turun dan makan? Zuowen menjawab dan bangkit untuk membuka pintu. Dia mengikuti Ziyang Tianzun menuruni tangga penginapan. Meski penginapannya tidak besar, namun tetap terbilang elegan. Lantai pertama dipenuhi dengan meja anggur. Ziyang Tianzun membawa Zuowen ke meja bundar besar. Di meja bundar, kaisar api, Moling Tian, Suan Xing, dan yang lainnya semuanya duduk. Para pelayan Yang Mulia Surgawi Zuowen lainnya juga ada di meja. Meja itu dipenuhi dengan hidangan mewah, dan aroma yang tercium membuat Zuowen merasa sedikit lapar. Zuowen, mari makan bersama. Moling Tian menepuk kursi kosong di sebelahnya dan tersenyum pada Zuowen. Zuowen menganggup dan balas tersenyum. Dia duduk di samping Moling Tian, dan yang lainnya mulai makan. Di meja, semua orang berbicara dengan keras tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar di kota sunyi kuno. Sebab, suasana di meja tersebut cukup harmonis. Zuowen mendengarkan semua orang sambil tersenyum. Zuowen menyadari bahwa para jenius dari kekaisaran Yan Suan tidak sebermusuhan para jenius dari kekaisaran King Suan. Bahkan Zui King Feng tidak menyukai Zuowen, tapi dia tidak sengaja mempersulit Zuowen. Mungkin karena kekuatan dan pengaruh yang ditunjukkan Zuowen, tetapi Zui King Feng tidak berpikiran sempit seperti yang dibayangkan Zuowen. Saudara Zuo, apakah kamu mendapatkan sesuatu di kota sunyi kuno hari ini? Moling Tian tiba-tiba bertanya pada Zuowen. Pada saat yang sama, orang lain di meja juga memusatkan pandangan mereka pada Zuowen. Di antara lima tempat, budidaya Zuowen mirip dengan budidaya Moling Tian. Mereka berdua berada di Sovereign Stage, dan dia juga yang termuda di antara mereka berlima. Dapat dikatakan bahwa Zuowen memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memasuki Akademi Ilahi dalam penilaian pengadilan luar. Oleh karena itu, Kaisar Api dan yang lainnya menghargai Zuowen. Zuowen tercengang. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata, Saya pergi ke area perdagangan di selatan hari ini, tetapi saya tidak mendapatkan sesuatu yang bagus. Zuowen tidak akan mengoceh tentang senjata Kaisar yang rusak. Bagaimanapun, hal itu akan menarik perhatian banyak ahli, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Semua orang menganggupkan kepala dan tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, ini adalah privasi orang lain, dan tidak sopan jika terus bertanya. Ledakan, ledakan. Saat semua orang sedang asyik minum dan mengobrol di meja, getaran mengerikan menyebar ke seluruh kota sunyi kuno. Tanah penginapan berguncang semakin keras, dan meja-meja berjatuhan satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Moling Tian bertanya dengan ngeri. Ayo pergi, ayo keluar dan lihat. Ekspresi Kaisar Api tampak suram saat dia berjalan keluar dari penginapan dan menuju ruang terbuka di luar. Moling Tian dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Bukan hanya kelompok Kaisar Api, namun semua prajurit di kota sunyi kuno juga keluar dari kediaman mereka masing-masing. Mereka bingung mengapa seluruh kota sunyi kuno berguncang begitu hebat. Di ruang terbuka, kerumunan orang berkumpul. Orang-orang ini semua memandang ke langit dengan mata terkejut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Zuawan juga mendongak dan segera melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Lautan kepahitan, yang tertahan ribuan mil di langit, sedang mengamuk. Di permukaan laut hitam, terjadi gelombang besar dan tsunami yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti naga hitam menakutkan yang melonjak ke langit dan kemudian menghantam kota sunyi kuno. Di atas ombak besar itu, terjadilah badai hitam pekat. Badai yang mengerikan itu seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Mereka menyapu air laut dari laut kepahitan dan menyapu ke arah langit. Awan gelap tebal di langit berputar-putar di bawah pengaruh badai, membentuk pusaran hitam mengerikan yang menelan langit dan menutupi matahari. Gemuruh Gelombang lautan kepahitan melonjak dan menghantam perisai cahaya kota sunyi kuno, menyebabkan kota sunyi kuno bergetar hebat. Untungnya, segel kota desolate kuno sangat kuat, dan dalam menghadapi tsunami yang dahsyat, kota itu benar-benar bertahan. Tsunami yang mengerikan Molintian, yang berdiri di samping Zhuawan, menatap lautan kepahitan yang mengamuk. Mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya sedikit pucat saat dia bergumam dengan suara rendah. Zhuawan mengangguk setuju. Tsunami terlalu mengerikan. Zhuawan yakin jika dia berada di tengah tsunami, kemungkinan besar dia akan mati. Jika tsunami melanda kota sunyi kuno, sebagian besar pejuang tidak akan selamat. Namun, kekuatan di balik kota sunyi kuno tidaklah sederhana. Mereka benar-benar bisa memasang segel yang begitu kuat. Zhuawan tahu bahwa meskipun lautan kepahitan sangat kuat, kekuatan di balik kota sunyi kuno juga sangat menakutkan. Segel yang dapat menahan tsunami yang mengerikan tidaklah mudah untuk dibuat. Apalagi segelnya menutupi area yang begitu luas. Dia tidak tahu berapa banyak bahan dan tenaga yang diperlukan untuk memasang segel ini. 952. Astaga. Astaga, dua sosok melesat keluar dari kedua sisi kota kuno yang sunyi dan terbang ke langit. Aura kedua sosok ini sangat menakutkan. Setiap gerakan yang mereka lakukan seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dari langit. Dua Kaisar Agung Tingkat Tinggi Banyak penggarap di kota kuno kehancuran mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat dua sosok itu terbang ke langit. Zhuawan mengangkat alisnya. Kota kuno yang sunyi memang luar biasa. Itu telah mengirimkan dua kaisar agung tingkat tinggi sekaligus. Fondasinya luar biasa kuat. Kedua sosok itu sudah agak tua. Salah satu dari mereka membawa pedang di punggungnya dan tatapannya setajam pedang. Yang lainnya dengan tangan kosong dan mengenakan jubah hitam lebar. Segel. Kedua kaisar agung tingkat tinggi saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka membentuk segel yang rumit pada saat bersamaan. Gelombang energi penyegelan yang kuat menyembur keluar dari kedua ahli tersebut, menyebabkan penghalang pembatas di atas kota kuno desolate menjadi semakin kuat. Pembatasan yang awalnya diambang kehancuran menjadi jauh lebih stabil dan kokoh di bawah dukungan kekuatan penyegelan kedua kaisar agung. Banyak kultifator di kota kuno desolate yang awalnya cukup khawatir kini merasa lega. Dengan perlindungan dua kaisar besar tingkat tinggi, penghalang pembatas di atas kota kuno yang sunyi tidak akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, di permukaan laut kepahitan yang tinggi di langit, tsunami yang mengerikan menjadi semakin mengerikan. Ombaknya setinggi 9.000 kaki, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Setelah melihat tsunami yang lebih mengerikan ini, wajah banyak pejuang menjadi sangat jelek. Mereka tahu bahwa jika bukan karena dua kaisar agung tingkat tinggi yang memperkuat penghalang dengan kekuatan penyegelan mereka, penghalang itu tidak akan mampu menahan gelombang yang menderu sama sekali. Malam ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Para penggarap di kota kuno yang sunyi berdiri di tanah terbuka dan memandangi gelombang laut pahit yang mengamuk di luar penghalang yang membatasi. Meskipun laut pahit memiliki ombak yang sangat besar, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terjadi gelombang yang begitu dahsyat. Sungguh sebuah tontonan, sehingga banyak orang yang tidak mau melewatkan tontonan ini. Gemuruh. Ombak yang bergelombang terus berlanjut hingga tengah malam sebelum akhirnya perlahan meredah. Gelombang yang awalnya berjatuhan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Ruang terbuka yang semula ramai juga berangsur-angsur menjadi sepi saat ini. Semua prajurit kembali ke kamar masing-masing dan bersiap untuk tidur. Kaisar Api, Zuawen, dan yang lainnya juga kembali ke penginapan masing-masing untuk beristirahat. Mereka akan menyeberangi lautan penderitaan dengan perahu layar ujung dunia keesokan harinya, jadi tentu saja mereka harus kembali dan bersiap. Matahari terbit dari Cakrawala dan Tirai Malam perlahan memudar. Kota kuno yang sepi dan terpencil menjadi hidup kembali. Kaisar Api juga memimpin kerumunan menuju menara tanpa batas. Ketika mereka sampai di dekat menara tanpa batas, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada perahu layar besar yang mengambang di tengah menara tanpa batas. Panjang kapal ini hampir 3.000 kaki. Dari jauh tampak seperti gunung. Ada tiga layar besar di dek kapal. Pilar layarnya cukup tebal untuk dipeluk oleh tiga orang. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Permukaan kapal diselimuti cahaya ungu yang aneh. Cahaya ungu ini dibentuk oleh rune ungu tua yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura misterius dan kuat. Kapal ini adalah perahu layar tanpa batas yang terkenal di kota kehancuran kuno. Kapal ini sangat besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Saat ini, sudah ada banyak orang yang berjalan menaiki tangga menuju dek kapal. Di depan tangga, ada dua seniman bela diri berpakaian hitam tanpa ekspresi yang dengan cermat memeriksa tiket para penumpang. Ini adalah perahu layar tanpa batas. Benar-benar spektakuler, seru Molintian. Ayo naik ke kapal. Kata Kaisar Api dan memimpin kerumunan ke geladak. Kemudian, mereka mengambil tiket dan menemukan kabin sendiri. Kaisar Api dan Molintian berada di kabin kelas 1, yang berada satu tingkat di bawah dek. Keduanya dengan cepat menemukan tempat duduk mereka dan menyapa Zhuawan dan yang lainnya. Setelah meninggalkan tanda komunikasi, keduanya memasuki kabin masing-masing. Kedu dari Sekte 5 Elemen dan Xuansing dari Istana Bintang Segudang berada di kabin kelas 2, yang berada di bawah kabin kelas 1. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kabinnya sendiri. Hanya Zhuawan, 5 Guru Suci, Zui King Feng, dan King Suzi yang membeli kabin kelas 3. Oleh karena itu, mereka menghabiskan waktu paling lama untuk mencari dan menemukan kabin kelas 3 di bagian paling bawah kapal. Ketika mereka mencapai level terendah, Zhuawan sedikit mengernyit. Ini karena dia menemukan bahwa kabin kelas 3 terletak di tingkat terkecil dengan jumlah orang terbanyak. Bahkan banyak orang yang terjepit di gang, menghalangi jalan banyak orang. Tidak hanya Zhuawan, bahkan King Suzi dan Zui King Feng juga mengerutkan kening. Lingkungan kabin kelas 3 sangat buruk. Bahkan tidak ada tempat duduk yang layak. Setelah berjalan melewati koridor yang ramai, Zhuawan akhirnya menemukan kabin miliknya dan Ziyang Tianzun. Karena mereka membeli tiket bersama, Zhuawan, Ziyang Tianzun, dan 4 lainnya ditempatkan di kabin yang sama. Enyah, kami ingin menggunakan kabin Anda. Jika Anda tidak tersesat, Anda harus menderita. Bahkan sebelum Zhuawan memasuki ruangan, dia sudah bisa mendengar suara makian dari ruangan tempat dia berada. Ledakan. Sesosok muda diusir dan terbentur tembok di depannya. Pemuda itu memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Wajahnya mengerikan, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Saudara laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Suara yang jelas terdengar. Seorang gadis lugu bergegas keluar dari kabin dan mendekati pemuda itu. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Gata, jangan terlibat dalam masalah ini. Biarkan saya membantu Anda memecahkan masalah tersebut. Pemuda itu tersenyum dan menepuk lembut kepala gadis itu. Saudara laki-laki, jangan tinggal di kabin. Mari kita tetap di koridor. Kami bukan tandingan mereka. Gadis itu sangat cemas hingga dia hampir menangis. Kekuatan kakaknya terlalu lemah. Dia bukan tandingan orang-orang itu. Bertarung dengan mereka tidak ada gunanya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Dia perlahan bangkit dan berjuang untuk bergegas ke kabin. Ledakan. Sayangnya, ketika pemuda tersebut hendak berdiri, tiba-tiba sebuah kaki terjulur dari dalam kotak dan dengan keras menginjak dada pemuda tersebut, menyebabkan pemuda tersebut mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Dia berada di bawah kaki dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lima pria berusia sekitar 25 tahun keluar dari kamar pribadi. Orang yang memimpin rambutnya diikat menjadi mahkota. Dia cukup tampan dan memiliki sosok yang tinggi. Pria inilah yang memaksa pemuda yang hendak bangun itu kembali ke tanah. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Kamu hanya yang mulia misterius kecil. Kamu punya nyali. Aku sudah memintamu untuk pergi tetapi kamu menolak. Sebaliknya, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan mencoba mengusir kami. Kamu benar-benar mencari kematian, kata pemuda jangkung itu dengan acuh tak acuh. Kamu memanggilku artis bela diri hitam kecil. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Anda sudah berusia 25 tahun tetapi Anda baru berada pada tahap awal tingkat halus. Bahkan jika Anda pergi ke halaman luar Akademikasen untuk berpartisipasi dalam penilaian, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Selain itu, kabin ini milik saya dan saudara perempuan saya. Anda menindas yang lemah dan mencoba mengambil alih kabin. Orang sepertimu tidak berhak masuk Akademikasen, kata pemuda itu dengan keras kepala. Bagus-bagus-bagus. Anda punya nyali. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu di depanku. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini, bocah bodoh. Pemuda jangkung itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia menginjak pemuda itu lagi, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Suaranya menjadi sangat dingin. Saat itu, Zuawan juga telah sampai di depan pintu kabin. Pemuda jangkung dan kelima anak buahnya secara alami memperhatikan Zuawan. Namun, mereka tidak menganggap serius Zuawan dan kelompoknya. Mereka bahkan mengabaikan Zuawan dan terus memberi pelajaran kepada pemuda keras kepala itu. Wanita muda di samping pemuda itu bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatannya bahkan lebih lemah daripada pemuda itu dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Silakan memberi jalan. Tiket kami menunjukkan bahwa kabin di belakang Anda adalah tempat duduk kami. Zuawan memimpin Xiang Tianzun dan empat ria lainnya dan memandang acuh-ta'acuh pada tindakan pemuda jangkung itu. Dia tidak berniat ikut campur dalam urusan orang lain. Sebaliknya, dia meminta pemuda itu memberi jalan. Beri jalan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Kabin ini sudah menjadi milik kita. Lalu bagaimana jika tiket Anda menunjukkan bahwa kabin adalah tempat duduk Anda? Jika Anda tidak ingin menderita, enyahlah sejauh yang Anda bisa. Pemuda jangkung itu melirik Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Zuawan. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu baru saja menyuruhku, enyahlah? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Hem. Pemuda jangkung itu tidak menyangka Zuawan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Kaki kanannya yang menginjak dada pemuda itu pun terhenti. Dia kemudian menoleh untuk menatap Zuawan dan berkata dengan dingin, enyahlah. Pemuda itu berjuang beberapa saat dan berkata kepada Zuawan, dan, kalian, lebih baik jika Anda tidak ikut campur. Kelima orang ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kabin kelas tiga, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Zuawan memandang pemuda yang sedang diinjak oleh pemuda jangkung itu dengan heran. Dia sudah dipukuli hingga sedemikian rupa, namun dia masih punya keinginan untuk mengingatkannya bahwa orang-orang ini tidak boleh dianggap enteng. Terlebih lagi, karakter keras kepala pemuda itu cukup menyentuh hati Zuawan. Huff, ada baiknya Anda mengetahuinya. Sekarang enyahlah. Pemuda jangkung itu mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memberi kalian berlima kesempatan sekarang. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kalian tidak menghilang dari pandanganku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ketika kata-kata ini keluar, pemuda jangkung dan empat lainnya tercengang. Pemuda yang keras kepala itu juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka pemuda yang baru datang itu akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kau ingin kami segera menghilang dari pandanganmu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Pemuda jangkung itu mencibir. Satu. Mata Zuawan dingin dan dia mulai menghitung dengan serius. Sembilan ratus lima puluh tiga. Saat dia berbicara, pemuda jangkung itu mengaum dengan marah dan menginjak kakinya. Aura penguasa tahap awal meletus dari tubuhnya saat dia langsung tiba di depan Zuawan dan melayangkan pukulan ke wajah Zuawan. Zuawan sama sekali tidak peduli. Melihat tinju yang semakin dekat, dia terus menghitung. Tiga. Karena kamu tidak akan menghilang, aku akan mengambil inisiatif untuk menghilangkanmu. Kilatan dingin berkedip di mata Zuawan saat dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan pemuda jangkung itu. Selanjutnya, Yuan Power menyembur keluar dari telapak tangannya saat kekuatan mengerikan dilepaskan. Retakan. Suara retakan tulang yang tajam bergemas saat pemuda jangkung itu merasakan sakit yang menusuk di lengannya sebelum dia kehilangan semua rasa di lengan kanannya. Ah, tangan kananku. Pemuda jangkung itu melolong menyedihkan sambil memegang lengan kanannya dan mundur. Dia menatap tajam ke arah Zuawan. Orang ini justru berani melumpuhkan lengannya. Dia terlalu penuh kebencian. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Jatuhkan dia. Pemuda jangkung itu memerintahkan keempat bawahannya yang linglung. Ya. Mereka berempat merespons saat mereka melepaskan aura terkuat mereka dan bergegas menuju Zuawan. Budidaya mereka bahkan lebih lemah daripada pemuda jangkung karena mereka hanya berada di puncak alam Suansun. Bang. Bang. Empat suara teredam terdengar saat keempatnya dikirim terbang oleh Zuawan tanpa kemampuan untuk membalas. Semuanya babak belur dan auranya lemah. Masih ingin mencoba. Zuawan melirik acuh-ta'acuh pada pemuda jangkung itu saat aura di tubuhnya terus meningkat. Hembusan angin puyuh Yuan Power keluar dari tubuhnya. Panggung berdaulat tingkat menengah. Pupil mata pemuda jangkung itu menyusut saat dia mengutuk kesialannya. Dia buru-buru meninggalkan kabin bersama keempat bawahannya. Kabin kelas 3 merupakan kabin termurah di perahu layar tanpa batas, dan juga merupakan kabin dengan kondisi terburuk. Umumnya, mereka yang membeli kabin kelas 3 ini pada dasarnya adalah para penggarap nakal atau murid dari klan kecil yang berada dalam kesulitan. Justru karena inilah hanya ada sedikit kultifator muda yang telah mencapai alam tertinggi di kabin kelas 3. Ini juga alasan mengapa pemuda jangkung bisa bertingkah seperti tiran di kabin kelas 3. Lagipula, mayoritas pemuda di kabin kelas 3 bukanlah tandingan pemuda jangkung itu. Namun, Zuawan merupakan pengecualian. Dia ingin membawa lima yang mulia surgawi ke pelataran luar, jadi harga tiketnya enam kali lipat dari harga orang biasa. Untuk menghemat uang, Zuawan dengan tegas membeli tiket kelas 3. Terima kasih atas bantuanmu, kakak. Bolehkah aku mengetahui namamu? Setelah memukuli kelima pemuda tersebut, pemuda yang keras kepala itu membawa gadis muda itu ke Zuawan dan bertanya dengan penuh semangat sambil menatap Zuawan. Baru saja, Zuawan telah mengalahkan pemuda jangkung itu dengan satu gerakan, dan kemudian dengan mudah menangani empat yang mulia mistik. Kekuatan semacam itu benar-benar mengejutkan pemuda dan bahkan membuatnya mengaguminya. Ini karena Zuawan sebelum dia tidak jauh lebih tua darinya. Dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia sudah mampu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia benar-benar jenius. Adapun gadis muda yang murni di samping pemuda, dia diam-diam melirik Zuawan dengan matanya yang besar dan berair. Jejak rasa malu muncul di wajah lembutnya dari waktu ke waktu. Zuawan mengusap hidungnya sambil menatap pemuda di depannya dan gadis muda pemalu di belakangnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Pemuda di depannya baru berusia sekitar 19 tahun, sedangkan gadis muda berusia sekitar 18 tahun. Mata mereka jernih tanpa kotoran. Jelas sekali bahwa mereka belum banyak mengalami hal-hal yang terjadi di dunia luar. Itu seperti selembar kertas kosong. Nama saya Zuawan. Saya menuju ke pelataran luar Akademi Jiasen untuk berpartisipasi dalam ujian masuk. Zuawan tersenyum tipis. Kakak Zuawan, jadi kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam ujian pelataran luar Akademi Jiasen? Aku dan adikku juga ada di sini. Namaku Jianan, dan adikku Gata. Pemuda itu terkikik. Adapun Jiasa, yang bersembunyi di belakang Jianan, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengepalkan tinjunya rat-rat. Dia tiba di hadapan Zuowen dan berkata dengan tergagap, Salam, kakak Zuow. Terima kasih, kakak Zuow, karena telah membantu kakakku memukuli orang-orang jahat itu tadi. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, Bukan apa-apa. Bagaimanapun, merekalah yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Mari kita bicara di ruang pribadi. Ada terlalu banyak orang di sini. Jianan dan Gata mengangguk. Segera setelah itu, mereka bertuju memasuki kamar pribadi. Harus dikatakan bahwa kamar pribadi itu sangat sederhana dan kasar. Selain itu, wilayahnya sangat kecil. Ketujuh orang itu merasa sedikit sempit di kamar pribadi. Zuowen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka kondisi di kabin kelas 3 akan seburuk itu. Sebelumnya, dia mengikuti Kaisarian dan yang lainnya ke kabin kelas 1 dan kelas 2. Di kabin tersebut, setiap orang mendapat ruangan yang sangat luas. Mengapa kabin kelas 3 menampung tujuh orang di dalam kamar pribadi yang sederhana dan sederhana? Perbedaannya agak terlalu besar. Namun, Zuowen tidak terlalu mempedulikannya. Dia dengan cepat terbiasa dengan hal itu. Bagaimanapun, perahu layar tanpa batas baru tiba di pelataran luar Akademi Jia Sen selama 3 hari. Ujian masuk pelataran luar baru akan dimulai hari ini. Selanjutnya akan berlangsung selama 7 hari. Oleh karena itu, masih ada waktu. Setelah mereka duduk di dalam kotak, Kanaan mulai mengobrol dengan Zuowen dengan agak bersemangat. Tentu saja, Kanaan pada dasarnya berbicara pada dirinya sendiri, sementara Zuowen hanya duduk di sana dan mendengarkan Kanaan dalam diam. Mengikuti narasi Jianan, Zuowen juga mengetahui asal-usul Jianan dan Gata. Ternyata keduanya berasal dari keluarga kecil di ujung barat negeri timur. Namun, keduanya sangat berbakat. Meski mereka hanya lahir di keluarga kecil, kecepatan kultivasi mereka jauh melebihi rekan-rekan mereka. Jianan baru berusia 19 tahun. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari alam Suansun. Bakat Gata bahkan lebih kuat dari bakat Jianan. Dia baru berusia 18 tahun, tetapi budidayanya sama dengan Jianan. Karena bakat kuat yang ditunjukkan kedua bersaudara itu, keluarga mereka menaruh semua harapan pada mereka. Mereka berharap kedua kakak beradik itu bisa mengubah keluarga mereka dan membawa keluarga mereka menuju kesejahteraan. Untuk mengejar dunia dan sumber daya yang lebih kuat, Akademi Jiassen juga baru-baru ini mulai merekrut siswa. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu membawa harapan besar keluarga mereka dan datang ke kota kuno yang sunyi. Mereka menaiki perahu layar tanpa batas dan menuju ke pelataran luar. Ketika Zuawan bertanya kepada saudara-saudaranya mengapa para tetua keluarga mereka tidak mengikuti mereka, Jianan dengan canggung berkata, tiket perahu layar tanpa batas terlalu mahal. Dua tiket kelas tiga telah menghabiskan sebagian besar tabungan keluarga. Keluarga itu adalah tidak mampu membeli tiket orang ketiga. Zuawan mengangguk. Jianan dan Gata jelas merupakan orang-orang jenius yang lahir di kalangan akar rumput. Nasib para jenius ini sangat mirip dengan nasib Zuawan. Bagaimanapun, dia juga bangkit dari keluarga kecil. Dia harus mengatasi rintangan selangkah demi selangkah untuk mencapai levelnya saat ini. Setelah serangkaian percakapan, hubungan Jianan dan Gata dengan Zuawan menjadi semakin dekat. Mereka tidak lagi pendiam seperti sebelumnya. Kakak Zuo, Anda baru berusia 20 tahun, namun kultivasi Anda telah mencapai tahap tengah dari tahap agung. Bakat Anda sungguh luar biasa. Peluang Anda berhasil mengikuti penilaian pelataran luar kali ini sangat tinggi. Jianan berkata pada Zuawan sambil tersenyum. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Perekrutan pengadilan luar kali ini terbuka untuk semua wilayah di luar alam sembilan Neterward. Wilayah timur terlalu luas. Ada banyak jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya seperti awan. Saya khawatir saya tidak berada di depan para jenius yang tiada taranya itu. Jianan mengangguk setuju. Dia dulunya puas tinggal di daerah keluarganya. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa bakatnya sudah tiada taranya. Hanya setelah dia memasuki kota kuno yang sunyi, pikirannya berubah total. Dunia ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di dunia yang luas ini, akan selalu ada lebih banyak orang jenius, pakar yang lebih kuat, dan murid dengan latar belakang yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, jejak kesombongan di hatinya telah lama tertahan. Setelah mengobrol sebentar, Gata tiba-tiba menarik ujung baju Jianan dan berkata dengan lembut, Kak, udara di ruangan ini pengap sekali. Mengapa kita tidak pergi ke D untuk mencari udara segar? Jianan tercengang. Ia menepuk kepala Gata dan berkata sambil tersenyum penuh kasih sayang, Baiklah, kakak akan menemanimu. Saat dia berbicara, Jianan menoleh ke arah Zhuawan dan berkata, Kakak Zhuo, aku akan ke D untuk mencari udara segar bersama adikku. Apakah anda ingin ikut dengan kami? Lagipula aku bosan, aku akan pergi bersamamu. Zhuawan mengangguk dan tidak menolak. Saat dia berbicara, Zhuawan menginstruksikan Xiang Tianzun dan empat lainnya untuk tinggal di kamar. Kemudian, dia mengikuti Jianan dan Gata keluar kamar dan berjalan menaiki tangga menuju D. Banyak orang di lorong melihat Zhuawan berjalan mendekat. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berpencar. Baru saja, Zhuawan melumpuhkan tangan kanan pemuda jangkung itu dengan satu gerakan. Banyak orang di koridor telah melihatnya dengan jelas, jadi sekarang, semua orang takut padanya seperti harimau, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Zhuawan tidak memperhatikan reaksi orang-orang ini. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang Jianan. Tak lama kemudian, mereka sampai di dek paling atas. Deknya sangat besar dan mampu menampung ribuan orang. Saat ini, ada banyak orang mengobrol di dek. Suasananya cukup meriah. Di atas dek, ada lingkaran cahaya ungu. Di luar lingkaran cahaya ungu, ada banyak angin dan ombak yang menakutkan. Mereka sekarang berada di lautan kepahitan. Bahaya di laut kesengsaraan tidak hanya datang dari tsunami laut kesengsaraan, tapi juga dari iklim yang tidak menentu. Terlebih lagi, langit di atas lautan kesengsaraan ditutupi oleh awan gelap besar sepanjang tahun. Petir setebal ember terlihat di mana-mana. Badai yang dahsyat seringkali menaikkan air laut hingga setinggi puluhan ribu kaki dan kemudian menghancurkannya kembali dengan keras. Bahaya ini berakibat fatal. Bahkan kaisar yang tidak cukup kuat pun bisa mati di lingkungan yang keras di laut kesengsaraan. Hanya kaisar tingkat tinggi seperti Jianmu yang berhak melewati lingkungan yang keras tanpa cedera. Jika aku bisa menjadi kaisar agung suatu hari nanti, aku tidak perlu menaiki perahu layar ujung dunia. Aku akan bisa menyeberangi lautan kesengsaraan sendirian, Jianan menatap iklim keras di atas lautan kesengsaraan. Dan mau tidak mau bergumam secara emosional. Yang kuat datang dari yang lemah. Selama Anda memiliki kegigihan untuk mengejar yang kuat, hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi kuat, kata Zhuowen acuh tak acuh. Di sisi lain, mata Jianan berkedip-kedip dengan cahaya terang. Tatapannya pada Zhuowen juga telah berubah. Kata-kata Zhuowen telah mencerahkannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat Anda lakukan. Hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Selama Anda mau bekerja keras, pada akhirnya Anda akan mampu menutupi kekurangan bakat Anda. Itu kamu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan berada di perahu layar ujung dunia juga. 954 Yang terlihat di matanya adalah seorang wanita menawan dengan sosok menggerahkan. Saat ini, wanita itu menunjuk ke arah Zhuowen dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Itu dia. Zhuowen terkejut, dan matanya menyipit. Wanita di depannya adalah orang yang ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan senjata kaisar yang rusak di kota kuno yang sunyi. Zhuowen ingat bahwa wanita ini bernama Chunhui, dan dia berasal dari dinasti Suci Yaoguang. Terlebih lagi, pangeran ketiga dinasti Suci Yaoguang, Yuan Sheng, sangat baik terhadap wanita ini. Pada saat itu, dia ingin merebut senjata kaisar yang rusak dari Zhuowen demi dia, tetapi Jianmu menghentikannya dan dia pergi dengan kesal. Saat ini, Chunhui tidak memiliki Yuan Sheng di sisinya. Dia datang sendirian dan menunjuk ke hidung Zhuowen tanpa ragu-ragu. Serahkan benda itu. Kalau tidak, dinasti Suci Yaoguang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ini satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Begitu kata-kata Chunhui keluar, Jianan dan Gata, yang berdiri tidak jauh dari Zhuowen, terkejut. Meskipun mereka berasal dari keluarga kecil di ujung barat tanah timur, mereka telah mendengar tentang tujuh kekuatan paling kuat di luar dunia sembilan neter. Dinasti Suci Yaoguang adalah salah satu dari tujuh kekuatan terkuat. Menurut pendapat mereka, kekuatan seperti itu adalah keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Di hadapan kekuatan seperti itu, keluarga mereka seperti semut. Kakak beradik itu menatap sosok Zhuowen, dan mata mereka menjadi sedikit aneh. Meskipun budidaya Zhuowen bagus, dia bukanlah seorang jenius yang mengerikan. Selain itu, dari cara dia membeli tiket kelas tiga, mereka tahu bahwa latar belakang Zhuowen tidak terlalu kuat. Namun, Zhuowen mengenal wanita ini dari dinasti Suci Yaoguang. Kakak beradik itu penasaran dengan identitas Zhuowen. Zhuowen mencibir, kamu ingin aku menyerahkan benda itu. Kenapa harus saya? Mata indah Chunhui melengkung berbahaya, dan dia berkata dengan dingin, maksudmu kamu tidak mau menyerahkannya? Bagaimana menurutmu? Zhuowen berkata dengan nada mengejek. Ledakan. Aura menakutkan keluar. Mata indah Chunhui dipenuhi amarah saat dia berkata, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda akan menyerahkannya atau tidak? Yang maha tinggi tahap akhir. Saat Jianan dan Gata merasakan aura Chunhui, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak mengira dia memiliki basis budidaya yang kuat. Benar saja, para jenius dari dinasti Suci Yaoguang tidak bisa dianggap remeh. Keributan di pihak Chunhui secara alami menarik perhatian banyak seniman bela diri di dekatnya. Banyak tatapan tertuju. Tiga pemuda keluar dari kerumunan dan berdiri di belakang Chunhui. Mereka menatap Zhuowen dengan dingin. Mereka juga jenius dari dinasti Suci Alkaid. Mereka tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh kelompok Chunhui. Ketika mereka menemukan majelis Chunhui, mereka secara alami datang ke sisinya. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Bagus. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, aku akan mengambilnya darimu. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depan para jenius dari dinasti Suci Alkaid. Chunhui berteriak. Seperti kera, sosoknya melintas dan tiba di depan Zhuowen. Pedang panjang berwarna merah tanpa sadar muncul di tangannya yang seperti batu giyok. Dia melambaikan tangan kanannya dan nyala api keluar, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Dentang. Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Dia menjentikan ujung tombaknya dan secara akurat mengenai pedang panjang berwarna merah itu. Suara benturan logam terdengar, dan sosok Chunhui membeku di udara seolah waktu telah berhenti. Ayo kita serang bersama dan kalahkan anak ini. Mata Chunhui menyipit. Dia memutar pinggangnya dan mengubah momentum pedangnya. Nyala api menyembur keluar dan menyelimuti Zhuowen. Ketiga pemuda itu saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka berubah menjadi tiga bayangan dan bergegas menuju Zhuowen. Mereka membentuk segitiga dan mengepung Zhuowen. Kamu menindasku dengan angka. Tercelah. Jianan berteriak dengan marah dan bergegas menuju ketiga pemuda itu. Dia ingin menghentikan mereka menyerang Zhuowen. Beraninya seorang anak di tahap tengah alam Suanzun menghalangi kita. Tersesat. Salah satu dari tiga pemuda itu berteriak dengan dingin. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Yuan Power yang kuat melonjak dan menghantam tubuh Jianan dengan keras. Setelah itu, Jianan dikirim terbang tanpa kemampuan untuk melawan dan jatuh ke tanah. Saudara laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Gata datang ke sisi Jianan dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Orang-orang dari dinasti Suci Al-Kaid ini tercelah. Mereka mengepung saudara Zhuowen. Saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Saat dia berbicara, Jianan tampak seperti tidak terjadi apa-apa, dan dia menerkam ke arah ketiga pemuda itu sekali lagi. Dia tampak seperti pria putus asa yang tidak menahan diri sama sekali. Kamu mendekati kematian. Kalian berdua pergi dan bantu Nona Chun Hui. Serahkan anak ini padaku. Saya akan membiarkan dia merasakan obatnya sendiri. Mata pemuda yang menyerang tadi tampak dingin. Dia berbicara dengan dua pemuda lainnya sebelum dia menuju Jianan. Beraninya seekor semut kecil membuat keributan di hadapanku. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Pemuda itu tiba di depan Jianan dalam sekejap. Dia membalikkan tangan kanannya dan energi asal yang melonjak meledak. Jianan mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jianan dikirim terbang lagi dan mengeluarkan setegup darah. Kamu ingin menjadi pahlawan dengan kekuatan sekecil itu. Kamu hanya mendekati kematian. Mata pemuda itu dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat ke arah Jianan yang terjatuh ke tanah. Dia bermaksud untuk berbalik dan bergegas menuju kelompok Zwawen. Astaga! Suara udara terkoyak tiba-tiba datang dari pemuda itu. Ketika pemuda itu sadar, dia melihat wajah marah Jianan semakin besar di matanya. Bang! Pinggang pemuda itu dipukul dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia memandang Jianan dengan heran dan berkata dengan suara rendah, Kamu hanyalah semut kecil dari alam Suansun. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan setelah menerima dua serangan kekuatan penuh dariku? Menindas yang lemah. Dinasti Suci Yaoguangmu adalah salah satu dari tujuh kekuatan besar di tanah timur. Bagaimana kamu bisa begitu tercelah? Jianan terengah-engah dan berkata dengan marah. Huh! Dinasti Suci Yaoguang kami tidak membutuhkan semut seperti Anda untuk memberi kami pelajaran. Mati! Pemuda itu mendengus dingin dan menyerang Jianan lagi. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Poci! Kali ini, pemuda itu mendaratkan pukulan keras di dada Jianan. Pinggang Jianan melengkung seperti udang matang. Darah muncrat seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Banyak orang kaget saat melihat ini. Pemuda itu tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangan ini. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Banyak orang tahu bahwa Jianan akan mati kali ini. Namun, yang mengejutkan mereka, Jianan berdiri lagi dan menunjuk ke arah pemuda itu, sambil berteriak bahwa dinasti Suci Yaoguang tercelah dan tidak tahu malu. Fisik Jianan sedikit istimewa. Saat ini, Chun Hui telah mengumpulkan tiga lainnya untuk mengepung Zua Wen. Namun, Zua Wen tampak tenang. Di saat yang sama, dia masih ingin memperhatikan situasi Jianan. Jianan telah dipukuli beberapa kali, tapi dia tampak baik-baik saja. Zua Wen sedikit bingung. Beraninya kamu melakukan banyak tugas sambil bertarung dengan kami. Saya pikir kamu mendekati kematian. Mata indah Chun Hui dipenuhi amarah saat melihat tingkah Zua Wen. Di saat yang sama, ada sedikit keterkejutan di matanya. Ketiganya telah bergabung, tetapi mereka masih tidak bisa menjatuhkan Zua Wen. Terlebih lagi, Zua Wen tampak merasa nyaman. Aku tidak ingin bermain lagi. Mari kita akhiri pertempuran ini. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Segera, dia mengayunkan tombak darahnya. Tiba-tiba, lautan darah yang mengerikan keluar dari kehampaan di belakangnya. Itu berubah menjadi pusaran berwarna merah darah dan menyapu Chun Hui dan dua lainnya, mencoba menelan mereka. Kamu tidak ingin bermain lagi. Apakah kamu pikir kamu kuat? Anda hanyalah penguasa tingkat menengah. Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Mari kita bunuh dia bersama-sama. Kata-kata Zua Wen jelas memprovokasi Chun Hui, membuatnya menjerit. Dia mengayunkan pedang panjang merah di tangannya yang seperti batu giok dan nyala api yang mengerikan menyembur keluar, membentuk lautan api yang sangat besar di sekelilingnya. Dua lainnya juga menggunakan gerakan terkuat mereka, ingin menjatuhkan Zua Wen sepenuhnya. Merusak. Suara yang padat dan dingin terdengar. Segera, lautan api di sekitarnya berubah menjadi bubuk dan padam. Selanjutnya, Chun Hui dan dua lainnya merasakan gelombang energi yang kuat. Sebelum energi ini, mereka merasa tidak berdaya seperti menghadapi lautan luas. Energi ini terlalu besar dan tidak terbatas. Engah. Mereka bertiga memuntahkan darah segar dan terbang mundur. Setelah itu, mereka menghantam tanah dengan keras. Pemuda yang awalnya terjerat dengan Jianan telah dengan jelas mendengar keributan itu. Dia menoleh dan melihat pemandangan ini, menyebabkan dia tertegun tanpa sadar. Bagaimana orang ini begitu kuat? Ini tidak akan berhasil. Saya harus menemukan pangeran ketiga. Wajah pemuda itu menjadi pucat, dan dia benar-benar menyelinap pergi pada saat pertama, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Zua Wen memandang Chun Hui dan dua lainnya dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia datang ke sisi Jianan. Saat ini, Jianan duduk di tanah dengan bantuan gata. Dia memandang Zua Wen dengan penuh semangat dan berkata, Saudara Zua Wen, kamu sangat kuat. Aku benar-benar tidak menyangka bahkan orang-orang dari dinasti Suci Al-Kait pun tidak bisa melakukan apapun padamu. Apakah kamu tidak terluka? Melihat Jianan yang hidup di depannya, tatapan Zua Wen berubah menjadi aneh. Jianan hanya berada di tahap tengah alam Suansun. Pemuda sebelumnya berada di alam maha tinggi. Serangan penuh yang terakhir bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator dari alam Suansun. Namun, Jianan masih hidup setelah diserang beberapa kali. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Jika bukan karena noda darah yang mengejutkan di pakaian Jianan, Zua Wen hampir percaya bahwa dia tidak terluka sama sekali. Aku baik-baik saja. Tubuhku sudah kebal sejak aku masih muda. Entah kenapa. Mungkin kulitku terlalu tebal. Jianan menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Zua Wen memeriksa meridian Jianan. Ia menemukan bahwa selain beberapa luka ringan, tidak ada tanda-tanda cedera serius. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa luka ringan di tubuh Jianan sepertinya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sungguh kemampuan pemulihan yang kuat. Kemampuan pemulihan ini jauh lebih kuat daripada milikku yang memiliki hati Raja Nraka. Zua Wen berpikir dalam hati. Anak, jiwa armor Jianan sungguh luar biasa. Nak, kamu harus membangun hubungan baik dengan anak ini di masa depan. Setelah memasuki Akademi Ilahi, anak ini akan sangat membantu Anda. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Xiao Hei, apakah kamu tahu sesuatu? Zua Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. 955. Armor Jiwa Yang Tak Mati Zua Wen terkejut. Zua Wen pernah mendengar tentang jiwa armor abadi sebelumnya. Dikatakan bahwa armor soul ini tidak berbentuk dan tidak berwujud. Bahkan jika kultivasi seseorang telah maju ke alam mulia keempat, jiwa armor tidak akan terwujud. Namun, kekuatan armor soul ini adalah salah satu yang terbaik di antara semua armor soul. Selama penggarapnya tidak mati, jiwa armor abadi akan melepaskan kekuatan pemulihan yang kuat, memungkinkan luka-luka penggarap itu sembuh dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa kultivator dengan jiwa armor abadi itu seperti seekor kecoa yang tidak dapat dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, selama serangan itu tidak memusnahkan penggarapnya, penggarap tersebut tidak akan mati. Dikatakan bahwa seiring dengan peningkat tingkat kultivasi kultivator, kekuatan jiwa armor abadi juga akan menjadi semakin tidak normal. Misalnya, lengan yang patah bisa tumbuh kembali. Sekalipun tubuh fisik dan jiwa yang baru lahir dari penggarap dihancurkan, selama masih ada setetes darah, penggarap masih dapat dihidupkan kembali dengan setetes darah ini. Namun, waktu kebangkitannya akan sangat lama. Oleh karena itu, dalam sejarah benua armor surgawi, para penggarap dengan jiwa armor abadi biasanya akan membagi esensi darah mereka menjadi banyak bagian dan menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Jika mereka tidak beruntung dan mati, mereka akan menjadi abadi sepenuhnya dengan bantuan jiwa armor abadi. Dalam arti tertentu, jiwa armor abadi lebih berharga dan langka daripada jiwa naga kelas 9. Selain itu, itu juga merupakan jenis armor soul abnormal yang ditakuti oleh banyak ahli. Zuawan tidak menyangka jianan, yang datang dari barat jauh, memiliki jiwa armor abadi. Tidak mengherankan jika dia bisa berkultivasi ke tahap tengah alam suan zun di usia yang begitu muda meskipun latar belakangnya sederhana. Bakat anak ini tidak bisa dianggap remeh. Kemudian, pandangan Zuawan tertuju pada gata, yang berada di samping jianan. Bakat gata sepertinya lebih kuat dari bakat jianan. Namun, gadis ini tidak memiliki pengalaman bertempur. Saat jianan bertarung barusan, dia hanya berdiri di samping dengan panik. Zuawan samar-samar bisa merasakan bahwa kedua saudara kandung ini luar biasa. Mungkin mereka akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Hal ini khususnya berlaku untuk kanaan. Jika dia tidak jatuh di tengah jalan, dia pasti akan menjadi eksistensi yang mengerikan ketika dia besar nanti. Kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani menyentuh orang-orang dari dinasti Suci Yao Guang kita. Hari ini, aku akan membunuhmu. Suara menggelegar terdengar, dan kemudian dua sosok tiba-tiba bergegas dari sisi lain geladak. Salah satunya adalah pemuda yang baru saja melarikan diri, dan yang lainnya sudah tidak asing lagi dengan Zuawan. Itu sebenarnya adalah pangeran ketiga dari dinasti Suci Yao Guang, Yuan Sheng. Sebenarnya dia adalah pangeran ketiga dari dinasti Suci Yao Guang, Yuan Sheng. Bocah itu sebenarnya dari dinasti Suci Yao Guang. Dia sedang mendekati kematian. Kegaduhan terjadi di mana-mana. Raungan Yuan Sheng secara alami menarik perhatian semua orang. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Chun Hui dan dua orang lainnya sebenarnya berasal dari dinasti Suci Al-Qaid. Banyak orang telah mendengar tentang dinasti Suci Yao Guang, jadi mereka memandang Zuawan dan dua orang lainnya dengan rasa kasihan di mata mereka. Yang mulia, bajingan kecil ini benar-benar berani menindas saya. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Terlebih lagi, barusan, dia bahkan mengatakan bahwa dinasti Suci Yao Guang kita bukanlah apa-apa. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kita. Benar-benar penuh kebencian. Begitu Yuan Sheng tiba, Chun Hui segera meraih lengan kanan Yuan Sheng dan bertingkah genit. Kata-katanya ditujukan pada Zuawan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama setelah kedatangan Yuan Sheng, tiga sosok lainnya bergegas mendekat. Ketiga sosok tersebut adalah pria parubaya yang berusia di atas 50 tahun. Aura di tubuh mereka sangat luas. Mereka semua adalah yang mulia surgawi. Pada saat ini, mereka bertiga berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Yang mulia, orang ini memandang rendah semua orang dan meremehkan martabat dinasti Suci Yao Guang. Mari kita beri dia pelajaran yang baik. Yuan Sheng melambaikan tangannya dan mengangkat dagunya. Dia menatap Zuawan dan berkata dengan arogan, Dia hanyalah seekor semut di alam mulia tingkat menengah. Kalian bertiga tidak perlu mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Yuan Sheng perlahan berjalan menuju Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pembunuhan tidak diperbolehkan di perahu layar ujung langit, Jadi kamu beruntung bisa bertemu pangeran ini di sini. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan memotong salah satu lenganmu. Di masa depan, Anda akan ingat bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu Anda provokasi. Jelas wanita jalang di belakangmu itulah yang pertama kali memprovokasi Saudara Zuo. Saudara Zuo hanya membela diri. Bagaimana kamu bisa memutarbalikan kebenaran dan memotong lengan Saudara Zuo? Bukankah dinasti suci Yao Guangmu agak terlalu tercelah? Wajah Jianan memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan pangeran ini? Menurutku kamu sedang mendekati kematian. Mata Yuan Sheng menjadi dingin dan dia menekankan tangan kanannya ke kekosongan. Energi asal yang mengerikan terkondensasi menjadi telapak tangan besar dan menekan Jianan. Saat ini, luka Jianan belum juga sembuh. Selain itu, budidaya Yuan Sheng berada di alam mulia emas awal, yang dua tingkat lebih tinggi darinya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Jianan tidak bisa menahan serangan ini sama sekali. Ledakan. Api matahari yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Zuo Wen dan berubah menjadi ular piton api besar. Ini langsung menjerat origen energi palem di langit. Dengan twist, palem energi asal benar-benar musnah. Kamu memang pangeran ketiga dari dinasti Suci Yao Guang. Kamu bahkan mampu menindas yang lemah tanpa kehilangan muka. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Namun, wajah Yuan Sheng menjadi gelap dan dia mendengus dingin, lidahmu tajam. Setelah aku berurusan denganmu, kalian bertiga akan dihukum setimpal. Karena itu, Yuan Sheng menghentakkan kakinya dan aura alam mulia emas awal menyembur keluar. Seolah-olah samudera energi asal yang luas telah terbentuk di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Yuan Sheng menjentikan tangan kanannya dan tongkat emas muncul di telapak tangannya. Ada permata sebening kristal yang tertanam di bagian atas tongkatnya. Aura tongkat kerajaan melonjak dan ada aura kerajaan. Jelas sekali bahwa tongkat kerajaan itu adalah harta karun spiritual kerajaan dan auranya sangat luas dan kuat. Yuan Sheng diselimuti cahaya kemasan dan dia tampak seperti seorang kaisar yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Dalam cahaya kemasan, Yuan Sheng menatap Zhuawan dan berkata dengan suara agung, Karena kebaikanku, aku hanya memilih untuk memotong salah satu lenganmu. Tentu saja, jika kamu berlutut dan memotong salah satu lenganmu, aku bersedia mengampuni dosamu. Banyak orang memandang Yuan Sheng yang diselimuti cahaya kemasan dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Jelas sekali, tongkat kerajaan di tangan Yuan Sheng bukanlah harta karun spiritual kerajaan biasa. Kekuatan yang dipancarkannya sangat besar dan dahsyat. Selain budidaya alam mulia emas Yuan Sheng, yang mulia emas biasa mungkin bukan tandingan Yuan Sheng. Sungguh menyenangkan memiliki harta karun spiritual kerajaan. Senyuman mengejek muncul di wajah Zhuowen. Dia menginjak kakinya, dan api matahari yang tak terhitung jumlahnya keluar. Kemudian, terik matahari perlahan terbit di belakangnya. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah matahari yang terik melainkan tungku yang diselimuti oleh api matahari. Permukaan tungku diukir dengan sunrune dan kekuatannya tidak kalah dengan tongkat di tangan Yuan Sheng. Hmm, semut sepertimu sebenarnya memiliki harta karun spiritual kerajaan. Mata Yuan Sheng menyipit dan dia terkejut. Namun, ia tetap berkata dengan nada meremehkan, tetapi seekor semut akan selalu menjadi seekor semut. Kamu hanya berada pada tahap menengah dari alam berdaulat. Apakah kamu pikir kamu dapat menolakku dengan harta karun spiritual kerajaan? Segera, aku akan memberitahumu bahwa ketergantunganmu hanyalah ilusi karena sia-sia di hadapan kekuatan yang kuat. Zhuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu sudah selesai? Saya masih belum melihat Anda menunjukkan kekuatan yang kuat, tetapi saya dapat melihat bahwa kefasihan Anda tidak ada bandingannya. Wajah Yuan Sheng menegang dan dia mendengus dingin, kamu akan menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Aku telah memutuskan untuk mematahkan lenganmu dan membiarkanmu bertobat. Saat dia berbicara, dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan berteriak, kutukan naga emas, keluar dan hancurkan. Tiba-tiba, auman naga terdengar. Kemudian, cahaya keemasan di sekitar Yuan Sheng berubah menjadi naga emas besar. Ia menuki ke bawah dan menyapu ke arah Zhuawan, ingin mencabik-cabik Zhuawan. Tiga Matahari Zhuawan tidak mau kalah. Nyala api matahari besar yang tak berujung memancar keluar dan mengembun menjadi tiga terik matahari yang menyelaukan di atas kepalanya. Tiga matahari yang terik terbit dan terbenam, meluncur ke arah naga emas. Gemuruh Naga emas dan matahari bertabrakan, dan kemudian ledakan dahsyat terdengar. Cahaya matahari yang terik dan cahaya naga emas berpotongan, menyebabkan banyak penggarap di geladak menyipitkan mata. Suara mendesing Pada saat naga emas dan matahari menemui jalan buntu, sesosok tubuh tersapu, melewati ledakan, dan bergegas menuju Yuan Sheng. Itu adalah Zhuawan dengan tombak darah di tangannya. Kamu mendekati kematian. Mata Yuan Sheng menjadi dingin. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan cahaya kemasan menyala keluar, berubah menjadi hujan emas yang menyelimuti Zhuawan. Tombak Darah Asura Di udara, Zhuawan memutar pinggangnya, dan seluruh tubuhnya mulai berputar seperti spiral. Ruang di sekelilingnya terbelah, dan lautan darah menyembur keluar, berubah menjadi pusaran air berwarna darah yang membungkus tubuh Zhuawan. Bang! Hujan emas turun dan membombardir pusaran darah di sekitar Zhuawan, menyebabkan sedikit suara derai. Zhuawan melewati hujan emas tanpa halangan apapun dan bergegas menuju Yuan Sheng. Mata Yuan Sheng menyipit, menunjukkan sedikit keseriusan. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya lagi, dan cahaya kemasan berubah lagi, berubah menjadi badai emas mengerikan yang menyapu Zhuawan. Bibir Zhuawan melengkung. Tiga pasang sayap petir tiba-tiba muncul dari punggungnya. Kemudian, sayap petir menyebar dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dia dengan paksa melewati badai emas, menghindari lintasan badai emas dalam bentuk busur yang aneh, dan tiba di depan Yuan Sheng dalam sekejap. Saat ini, wajah Yuan Sheng akhirnya berubah. Dia tidak menyangka Zhuawan memiliki begitu banyak trik. Suara mendesing. Tombak darah itu keluar melalui kehampaan dan menyapu dalam sekejap. Ujung tombaknya mengeluarkan warna merah darah iblis. Tongkat Yuan Sheng mendarat di tanah, dan cahaya kemasan memancar darinya, berubah menjadi penghalang emas tebal di depannya. Ding! Tombak darah bertabrakan dengan penghalang emas, dan suara benturan logam bergema. Kemudian, ia berhenti di depan penghalang emas seolah waktu telah berhenti. Sepertinya pangeran ini meremehkanmu. Namun, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika ingin menyerang pangeran ini dengan tipuan seperti itu. Melihat Zhuawan yang diblokir di luar penghalang emas, bibir Yuan Sheng dipenuhi dengan senyuman mengejek. Apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? 956 Retakan menyebar di permukaan penghalang emas. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur menjadi cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, tombak darah keluar dari cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya seperti benang yang menembus bunga. Poci Aliran darah muncrat dengan deras. Selanjutnya, sebuah lengan yang memegang tongkat emas melayang ke langit sambil berlumuran darah. Setelah terjatuh beberapa kali di udara, ia mendarat di tanah. Gemuruh. Suara tongkat kerajaan yang menghantam tanah bergema, benar-benar menarik perhatian banyak orang di sekitar. Ketika pandangan semua orang tertuju pada tongkat emas yang masih berguling-guling di tanah, serta lengan yang memegangnya, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ah! Raungan menyedihkan langsung terdengar. Yuan Sheng yang melayang di udara akhirnya merasakan sakit di lengan kanannya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh lengan kirinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa lengan kanannya telah dipotong. Yuan Sheng memegangi lengan kanannya dan terus mundur. Kedua matanya merah padam. Di depan mata semua orang, lengan kanannya telah dipotong. Ini merupakan penghinaan besar. Astaga! Saat Yuan Sheng mundur, suara menusuk terdengar. Selanjutnya, Zhuawan tanpa ekspresi tiba di depan Yuan Sheng. Kekuatan telapak tangan kanannya melesat ke arah Yuan Sheng. Bajingan, kamu benar-benar berani memotong lenganku. Yuan Sheng meraung marah. Mengabaikan cedera di lengan kanannya, telapak tangan kirinya terangkat untuk memblokir serangan Zhuawan. Karena kebaikanku, aku hanya memotong salah satu lenganmu. Kalau tidak, tombak itu tadi tidak akan menembus lengan kananmu. Sebaliknya, itu akan menembus jantungmu, ejek Zhuawan dengan dingin. Mendengar kata-kata tersebut, Yuan Sheng hampir memuntahkan setegup darah. Bukankah ini kesombongan yang dia buat sebelumnya? Sekarang Zhuawan sengaja menyebutkannya, itu hanyalah tamparan kejam di wajahnya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan lagi. Sayangnya, Yuan Sheng kehilangan lengannya dan kiserta darahnya tidak cukup kuat. Tidak mungkin dia memblokir telapak tangan Zhuawan. Memuntahkan setegup darah lagi, Yuan Sheng jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya yang kuat hampir membuat Yuan Sheng pingsan. Suara mendesing. Saat Yuan Sheng hendak berdiri, Zhuawan sudah berdiri di depannya. Zhuawan dengan kejam menginjak dadanya, menyebabkan dadanya mengerang dan jatuh ke tanah lagi. Mata semua orang menyipit saat menyaksikan adegan ini. Sebagai pangeran ketiga dari dinasti Suci Al-Kait, Yuan Sheng sangat berbakat dan tingkat budidayanya berada pada tahap awal alam kemuliaan emas. Namun, dia kini sedang diinjak-injak. Terlebih lagi, usia dan tingkat kultivasi orang ini lebih rendah dibandingkan Yuan Sheng. Awalnya, pertarungan ini seharusnya berlangsung tanpa ketegangan. Namun, hasilnya kini diluar dugaan semua orang. Yuan Sheng dikalahkan dan dia kalah telak. Saya berkata, pangeran ketiga dinasti Suci Yao Guang. Anda baru saja mengatakan bahwa saya adalah seekor semut yang tidak layak disebut. Sekarang, Anda diinjak-injak oleh semut yang Anda katakan. Bagaimana perasaan Anda? Zhuawan bertanya dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi mengejek muncul di mata banyak orang. Yuan Sheng sangat sombong dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zhuawan. Tapi sekarang, Zhuawan, yang tidak dia perhatikan, menginjak dadanya dengan penuh kemenangan. Pergantian peristiwa seperti itu membuatnya merasa malu. Chun Hui, yang menyeringai di wajahnya, membeku saat ini. Itu digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Pangeran ketiga yang tak terkalahkan di dalam hatinya diinjak-injak dengan cara yang memalukan. Dia tidak percaya sama sekali. Bahkan Jianan dan Gata pun tercengang. Awalnya, mereka tidak mengira Zhuawan akan menandingi Yuan Sheng. Namun sekarang, mereka harus percaya bahwa Zhuawan memang sangat kuat. Setelah sadar kembali, keduanya menatap sosok Zhuawan. Cahaya berkedip di mata mereka, menunjukkan sentuhan kegembiraan. Mata Yuan Sheng penuh dengan penghinaan. Dia meraung, lepaskan pangeran ini segera, atau aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Kau ingin aku mati dengan mengenaskan. Kamu seperti anjing liar sekarang. Bagaimana kamu bisa membuatku mati dengan menyedihkan? Zhuawan berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga aura menakutkan tiba-tiba menyembur keluar. Segera, tiga guru surgawi dari dinasti Suci Yao Guang, yang tidak jauh dari sana, menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju Zhuawan. Bajingan kecil, beraninya kamu melakukan hal seperti itu pada pangeran ketiga. Kamu mendekati kematian. Dalam sekejap, ketiga guru surgawi membentuk segitiga dan mengepung Zhuawan. Aura menakutkan mereka terkunci erat pada Zhuawan. Tercelah, pangeran ketiga dinasti Suci Yao Guang bukanlah tandingan saudara Zhuo. Kalian bertiga benar-benar bergandengan tangan untuk menghadapi saudara Zhuo. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Jianan sangat marah. Dia meraung dan ingin bergegas menuju Zhuawan. Namun, dia dihentikan oleh Zhuawan. Jianan, jangan impulsif. Aku baik-baik saja. Jianan berhenti dan berkata dengan cemas, tapi, mereka bertiga adalah guru surgawi. Jianan tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi Zhuawan tahu apa yang ingin dia katakan. Zhuawan hanya berada di alam berdaulat, sedangkan tiga pria parubaya adalah guru surgawi. Meskipun Zhuawan telah menunjukkan kekuatan besar dalam mengalahkan Yuan Sheng, kesenjangan antara wilayah mereka terlalu besar. Zhuawan tidak mungkin menandingi mereka bertiga. Bagaimanapun, perbedaan antara alam yang mulia dan alam yang mulia surgawi adalah dua alam yang utuh. Perbedaan kekuatannya pasti sangat besar. Meskipun Zhuawan telah mengalahkan Yuan Sage dengan bersih, Yuan Sage itu hanyalah tokoh dikdaya kemuliaan emas. Bajingan kecil. Lepaskan pangeran ketiga dengan cepat. Jika tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Tiga pembangkit tenaga listrik empire mengepung Zhuawan, mata mereka penuh ancaman. Zhuawan perlahan bangkit dan mengangkat tangan kanannya, mengangkat Yuan Sheng di telapak tangannya seolah sedang mengangkat seekor anak ayam. Di saat yang sama, segel muncul di tangan kanannya. Itu adalah segel komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungi Xiang Tianzun dan empat orang lainnya. Tiga guru surgawi dari dinasti Suci Yaoguang mengubah wajah mereka dan mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Anak ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani mengangkat pangeran dari dinasti Suci Yaoguang dengan cara yang memalukan. Anak ini pantas mati. Apa? Anda ingin bertarung? Anda harus tahu bahwa pangeran ketiga Anda masih di tangan saya. Jika kalian bertiga berani bertarung, anak ini pasti akan mati, kata Zhuawan acuh tak acuh. Wajah ketiga yang mulia surgawi menegang. Mereka berhenti di udara dan menatap Zhuawan dengan mata berkedip. Mereka sangat takut Zhuawan akan membunuh Yuan Sheng dengan cara bunuh diri. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar saat mereka menatap Zhuawan dengan heran. Pada saat yang sama, mereka mencoba menebak asal usul Zhuawan. Dia tidak memberikan wajah apapun pada dinasti Suci Yaoguang. Bukankah dia takut dengan balas dendam dinasti Suci Yaoguang? Oh, Yuan Sheng, kamu benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana Anda bisa direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang yang mulia? Aku ingin tahu apakah ayahmu akan menghukumu jika dia melihatmu mempermalukannya di sini. Suara gelap dan dingin dikirimkan. Segera, tiga orang keluar dari kerumunan di samping. Orang di depan mengenakan jubah panjang berwarna biru. Ada gambar paus biru besar di jubah panjangnya. Itu terlihat sangat hidup dan hidup. Asap biru. Dasar bajingan, anak ini tidak biasa. Jika kamu melawannya, kamu tidak akan lebih baik dariku. Tatapan Yuan Sheng sangat dingin. Dia tidak meronta saat dia ditahan oleh Zhuawan. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Asap biru dari dinasti Suci Paus Biru. Asap biru ini adalah keturunan bangsawan dari dinasti Suci Paus Biru. Bakatnya sangat tinggi, dan dia jauh lebih kuat daripada sebagian besar pangeran dinasti Suci Paus Biru. Dia terkenal di dinasti Suci Paus Biru. Seluruh dinasti Suci Paus Biru. Dia sebenarnya berada di perahu layar tepi surga. Perhentian pertama perahu layar tepi surga adalah pelataran luar dari Institut Divinitas Murni. Aku khawatir banyak jenius terkemuka di negeri timur akan bergegas ke sana untuk berpartisipasi dalam ujian. Asap biru dan Yuan Sheng ini seharusnya ada di sini untuk itu. Pemuda misterius yang mengalahkan Yuan Sheng seharusnya juga ada di sini. Latar belakangnya tidak boleh rendah. Kalau tidak, dia tidak akan berani meremehkan dinasti Suci Cemerlang. Setelah Yuan Sheng menyebut nama Blue Smoky, banyak orang di sekitarnya berbisik, dan mereka langsung mengungkap latar belakang Blue Smoky. Mata Zhuawan menyipit. Jenius lain dari dinasti Suci telah muncul. Terlebih lagi, aura asap biru ini jauh lebih kuat daripada aura Yuan Sheng. Dia mungkin telah mencapai puncak alam yang mulia emas. Pantas saja Blue Smoky ini meremehkan Yuan Sheng. Tatapan Yuan Sheng gelap saat dia menatap Zhuawan. Dia berkata dengan dingin, turunkan aku, lalu berlutut dan bersujud padaku tiga kali sembilan kali. Jadilah budakku, dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Mata Zhuawan menyipit. Yuan Sheng ini sekarang ada di tangannya, namun dia masih berani berbicara omong kosong. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Apakah kamu tidak tahu situasimu saat ini? Zhuawan berkata dengan suara yang dalam. Yuan Sheng tersenyum aneh dan berkata, kekuatanmu tidak buruk. Kamu jelas-jelas hanya berada di alam yang mulia tahap tengah, namun kekuatan tempurmu sebanding dengan yang mulia emas. Selain itu, kamu jauh lebih kuat daripada yang mulia emas biasa. Kamu jenius. Awalnya, aku ingin membuatmu tetap di sisiku dan menjadikanmu budakku yang paling setia, tapi sekarang, kamu benar-benar kehilangan kesempatan itu. Jadi, tamatlah kamu. Begitu Yuan Sheng mengatakan itu, firasat muncul di hati Zhuawan. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat keluar dari tubuh Yuan Sheng. Kekuatan ini mengandung kaisarki yang agung. Sebuah bintang ilusi keluar dari tubuh Yuan Sheng dan menyapu menuju Zhuawan. Kekuatan seorang kaisar. Wajah Zhuawan berubah drastis. Dia segera melepaskan tangan kanan Yuan Sheng dan mundur. Sayangnya, bintang ilusi ini seperti belatung yang menempel di tulang Zhuawan. Itu tidak akan berhenti sampai Zhuawan benar-benar dimusnahkan. Tombak darah asura. Zhuawan meraung marah. Kemudian, lautan darah tak berujung menyelimuti dirinya dan menghalangi di depannya, berubah menjadi penghalang berwarna merah darah. Retakan. Sayangnya, penghalang berwarna merah darah tidak berguna di depan bintang ilusi itu. Itu runtuh dan hancur menjadi bubuk merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zhuawan sangat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Yuan Sheng sebenarnya memiliki kekuatan kaisar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan kaisar ini sangat kecil, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh yang mulia biasa. Yuan Sheng terjatuh ke samping dan wajahnya sedikit pucat. Dia mengeluarkan botol giyok dari cincin spiritualnya, melepas sumbatnya, dan menuangkannya ke luka di lengan kanannya yang terputus. Cih, cih, cih. Suara halus terdengar. Tak lama kemudian, Yuan Sheng mengerang pelan. Kemudian, lengan kanannya yang terputus tumbuh kembali. Mengambil tongkat emas, Yuan Sheng melambaikan tangan kanannya. Bintang ilusi itu tidak mengejar Zhuawan, tetapi kembali ke tubuh Yuan Sheng. Bintang ilusi ini adalah untayan kekuatan yang ditinggalkan oleh ayah kaisar di tubuhnya. Setiap kali dia menggunakannya, itu akan berkurang sedikit. Dia tidak akan menyianyikannya untuk Zhuawan. Bagaimanapun juga, ujian halaman luar Akademi Jia Shen penuh dengan bahaya. Benda ini harus disimpan untuk saat itu. 957. Yuan Sheng sedang dalam mood yang buruk. Gumpalan Emperor Force itu adalah kartu truf terakhirnya. Setelah dilepaskan, bahkan seorang guru surgawi pun akan berada dalam posisi yang sulit. Dia telah memesan kartu truf ini untuk penilaian pengadilan luar. Sekarang dia telah menggunakannya sebelumnya, itu telah dilihat oleh Blue Smokey dan banyak lainnya. Ketika tiba waktunya untuk penilaian pengadilan luar, banyak orang yang telah melihat kartu asnya akan waspada. Kemudian, dia akan kehilangan unsur kejutannya. Semua ini disebabkan oleh Zhuawan. Oleh karena itu, Yuan Sheng kini berniat membunuh Zhuawan. Ketiga guru surgawi menganggup dengan hormat dan memandang Zhuawan dengan senyum muram. Karena Yuan Sheng ada di tangan Zhuawan, ketiga guru surgawi takut untuk bergerak. Perasaan seperti itu cukup suram. Sekarang Yuan Sheng sudah keluar dari bahaya, mereka bisa menyerang tanpa ragu. Anak di depan mereka ini berani mengancam tiga guru surgawi yang bermartabat. Dia hanya mencari kematian. Astaga, astaga. Ketiga guru surgawi berubah menjadi tiga hantu dan bergegas menuju Zhuawan dari tiga titik buta, menghalangi semua rute pelarian Zhuawan. Saudara Zhuo, hati-hati. Seru Jianan dan Gata secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi kebencian. Orang-orang dari dinasti Suci Yao Guang terlalu tercelah. Mereka tidak hanya bertarung dengan orang-orang dari generasi yang sama, tetapi sekarang setelah Yuan Sheng dikalahkan, mereka sebenarnya mengirim tiga guru surgawi untuk menghadapinya. Para penonton di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi mengejek. Penampilan Zhuowen memang menarik perhatian, namun tidak ada ketegangan sama sekali bagi penguasa tingkat menengah untuk menghadapi kekuatan gabungan dari tiga penguasa surgawi. Anak yang tidak beruntung. Blue Smokey menyilangkan tangannya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dia secara alami tidak berpikir bahwa Zhuowen dapat menahan serangan gabungan dari tiga guru surgawi. Anak, apakah kamu menyesali kelakuan kasarmu tadi? Jika Anda dengan patuh mendengarkan pengaturan yang mulia dan menjadi pelayannya, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi sekarang, kamu sudah selesai. Dalam sekejap, ketiga guru surgawi sudah dekat dengannya. Salah satu guru surgawi mencibir, memperlihatkan sederet gigi putih. Kelihatannya sangat menakutkan. Namun, Zhuowen berdiri di tempatnya dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Aura mengerikan yang dipancarkan oleh ketiga yang mulia surgawi menciptakan hembusan angin yang bertiup ke rambut berantakan Zhuowen. Selesai. Mungkin tidak. Suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, tiga sosok tiba-tiba muncul dari belakang Zhuowen. Mereka bergerak secepat kilat dan melindungi Zhuowen. Boom-boom. Tiga guru surgawi, yang menyerang Zhuowen, merasakan telapak tangan mereka diblokir oleh kekuatan yang kuat. Mereka guru surgawi dan guru surgawi. Dari tiga guru surgawi, guru surgawi, guru surgawi. Apa yang sedang terjadi? Hanya butuh sekejap mata bagi ketiga guru surgawi untuk mundur. Banyak orang bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Tiga guru surgawi dari dinasti Suci Yaoguang terpaksa mundur. Ketika mata semua orang terfokus pada Zhuowen lagi, mereka melihat lima sosok dengan aura kuat berdiri di depan Zhuowen. Mereka adalah Xiang Tianzun dan empat guru surgawi lainnya. Ketika Zhuowen menyebut Yuan Sheng, dia telah memberitahu Xiang Tianzun dan yang lainnya untuk datang ke geladak melalui tanda di tangannya. Ketika Xiang Tianzun dan yang lainnya tiba, ketiga guru surgawi telah bergabung untuk mengepung Zhuowen. Tiga guru surgawi adalah guru Suci Alis Putih, guru Suci Bulan Matahari Terbenam, dan guru Suci Giyok Kuning. Salam, Tuan. Lima guru surgawi berdiri di depan Zhuowen. Mereka berbalik dan membungkuk hormat kepada Zhuowen. Setiap orang yang melihat ini terkejut. Adalah normal bagi seorang jenius untuk mendapat perlindungan dari pembangkit tenaga listrik empirean. Tapi, hubungan antara seorang jenius dan pembangkit tenaga listrik empirean setara. Sangat sedikit orang empire yang bersedia menjadi pelayan seniman bela diri yang lebih lemah. Itu karena status seorang pelayan sama sekali tidak setara. Jika Tuan ingin hambanya mati, hambanya harus mati. Ini adalah batasan besar pada status seorang pelayan. Meskipun ketiga guru surgawi dari dinasti Suci Yaoguang cukup menghormati Yuan Sheng, hal itu juga karena identitas dan latar belakang Yuan Sheng. Status mereka masih setara. Tapi sekarang, kelima dewa surgawi yang muncul entah dari mana sebenarnya dengan hormat memanggil Zhuowen sebagai guru mereka tanpa keluhan apapun. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Mungkinkah latar belakang pemuda ini sungguh luar biasa? Dia sebenarnya memiliki lima raja surgawi sebagai pelayannya. Blue Smokey, yang berdiri di depan orang banyak, menyipitkan matanya. Dia cukup terkejut bahwa Zhuowen sebenarnya memiliki lima pelayan guru surgawi. Gumpalan cahaya melintas di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yuan Sheng juga tercengang. Tentu saja, dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Pemuda, yang di matanya hanya seekor semut, sebenarnya memiliki lima pelayan guru surgawi. Jianan dan Gata juga tercengang. Ketika mereka pertama kali bertemu Zhuowen, mereka memperhatikan bahwa Xiang Tianzun dan empat lainnya luar biasa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka berlima adalah guru surgawi. Selain itu, mereka juga merupakan pelayan penting Zhuowen. Apa identitas saudara Zhuowen? Dia memiliki lima hamba guru surgawi. Perlakuan seperti ini tidak lebih buruk dari perlakuan Yuan Sheng. Jianan dan Gata saling berpandangan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhuowen sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat di belakangnya. Dia bahkan mendapat perlindungan dari lima guru surgawi. Yuan Sheng, tampaknya Anda telah menendang lempengan besi. Namun, menurutku salah satu lengan pangeran ketiga dinasti Suci Yaoguang kita dipotong di depan semua orang. Saya rasa pangeran ketiga kita tidak akan mampu menerima penghinaan seperti itu, bukan? Jika kita tidak membalasnya, dinasti Suci Yaoguang kita akan menjadi lelucon. Asap biru berbicara lagi. Namun, kali ini, kata-katanya secara samar-samar menusuk titik sakit Yuan Sheng, menyebabkan wajah Yuan Sheng menjadi sangat jelek. Mata Zhuowen menjadi dingin. Tujuan Blue Smoke jelas untuk memancing pertengkaran antara dia dan Yuan Sheng. Asap biru, apakah kamu sudah cukup berkata? Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, jangan salahkan aku karena menyerangmu, kata Yuan Sheng dingin. Mata Blue Smoke sedikit menyipit, lalu dia berkata sambil tersenyum, Yuan Sheng, kenapa kamu harus melampiaskan amarahmu padaku? Bukankah bocah nakal itu yang membuatmu seperti ini? Apa gunanya marah padaku? Atau apakah kamu, Yuan Sheng, takut dan ingin mundur? Tutup mulut anjingmu. Apakah aku perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Yuan Sheng berkata dengan dingin pada Blue Smoke. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Zhuowen dan berkata, kamu hanya seorang pengecut yang mengandalkan kekuatan lima guru surgawi. Jika kedua pamanku tidak membawa kakak laki-laki tertua dan kedua keji aseng terlebih dahulu, kelima guru surgawi akan melakukannya. Hanya bercanda. Kamu bilang aku pengecut yang hanya tahu cara bersembunyi di balik guru surgawi. Lalu, seberapa hebat kamu? Kamu tidak bisa mengalahkanku, tapi kamu mengirimkan tiga guru surgawi untuk mengepungku. Apakah menurutmu itu suatu hal yang mulia? Benda, Zhuowen mencibir dengan dingin. Namun, hatinya dipenuhi kewaspadaan. Fondasi dari dinasti Suci Yaoguang sangatlah dalam. Dari perkataan Yuan Sage barusan, dapat disimpulkan bahwa Yuan Sage memiliki dua kakak laki-laki yang jauh lebih kuat darinya. Selain itu, dua paman yang dia sebutkan, Zhuowen curiga bahwa mereka adalah dua ahli kaisar realem. Bagaimanapun, fondasi dinasti Suci Yaoguang jauh lebih kuat daripada kekaisaran King Suan dan kekaisaran Yan Suan. Tidak mungkin hanya ada satu ahli kaisar realem. Mata Yuan Sheng dingin, dan dia berkata, Huh! Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi selama penilaian halaman luar, atau aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah mengatakan itu, Yuan Sheng meninggalkan geladak bersama ketiga guru surgawi dan kembali ke kabin khusus. Jelas sekali, dia dirugikan dalam konfrontasi dengan Zhuowen, dan dia tidak bisa mendapatkan kembali wajahnya. Tentu saja, dia tidak ingin tinggal di geladak lebih lama lagi. Dasar dari dinasti Suci ini sungguh luar biasa. Obat yang digunakan Yuan Sheng untuk menumbuhkan kembali lengannya yang terputus mungkin tidak biasa. Kerajaan King Suanmu belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Suara Xiao Hei bergema di benak Zhuowen. Zhuowen memutar matanya ke arahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yuan Sheng benar-benar punya banyak kartu truf, terutama Raja Qi. Itu sangat menakutkan. Zhuowen menemukan bahwa ki Raja Yuan Sheng jauh lebih kuat daripada Kaisar King. Itu mungkin bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli Kaisar Realem tingkat rendah. Kemungkinan besar itu adalah monarki dari ahli Kaisar Realem tingkat menengah. Namun, Yuan Sheng jelas menghargai untayan Raja Qi itu. Setelah menggunakannya untuk lepas dari tangan Zhuowen, dia segera menyimpannya. Jelas, monarki harus digunakan. Dan Yuan Sheng tidak ingin menyia-nyiakannya. Awalnya, Yuan Sheng berpikir bahwa ketiga guru surgawi akan cukup untuk membunuh Zhuowen. Sayangnya, dia salah. Zhuowen masih memiliki lima guru surgawi di belakangnya. Banyak pembudidaya di geladak menunjuk ke arah Zhuowen, mata mereka dipenuhi ketakutan. Seseorang yang dapat memiliki lima guru surgawi sebagai pelayannya harus memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, mereka secara alami cukup bodoh untuk memprovokasi Zhuowen. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tajam terdengar, mengejutkan Zhuowen dari pikirannya. Mengangkat kepalanya sedikit, Zhuowen melihat wajah muda yang tersenyum. Zhuowen tidak asing dengan wajah ini. Sebenarnya Blue Smoke lah yang baru saja memprovokasi Yuan Sheng dengan kata-katanya. Wajah Blue Smoke dipenuhi dengan senyuman hangat. Dia berjalan secara alami ke Zhuowen, seolah-olah mereka adalah teman lama. Baru saja, dia menghasut Yuan Sheng untuk membunuh Zhuowen. Orang munafik. Zhuowen diam-diam mendefinisikan asap biru di dalam hatinya. Blue Smoke ini jelas merupakan orang yang cerdas, jadi Zhuowen masih sangat mewaspadainya. Apa masalahnya? Zhuowen bertanya dengan dingin. Langkah kaki Blue Smoke menegang, namun dia segera dengan tenang berdiri di depan Zhuowen, menangkupkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, Aku benar-benar tidak menyangka kekuatan saudara ini begitu hebat. Kamu bahkan memiliki lima pelayan guru surgawi yang mengikuti di belakangmu. Saya khawatir latar belakang saudara ini tidak sederhana, bukan? Yang ini adalah Blue Smoke, putra seorang markis dari dinasti suci Paus Biru. Bolehkah saya mengetahui nama saudara lelaki ini dan dari dinasti suci mana Anda berasal? Lagi pula, kamu tidak terlihat familiar bagiku, kata Blue Smoke sambil tersenyum. Mata Zhuowen acu tak acu ketika dia berkata, Aku hanyalah awan pengembara dan burung bangol liar. Latar belakang yang satu ini tidak bisa dibandingkan dengan milik Tuan Asap Biru. Tentu saja, kekuatanku juga jauh lebih rendah, jadi tidak perlu menyebutku. Setelah mengatakan itu, Zhuowen tidak menunggu Blue Smoke berbicara dan berjalan melewatinya. Dia tidak berniat melanjutkan pembicaraan dengan Blue Smoke. 958. D. Perahu layar ujung dunia sangat besar. Meskipun pertempuran antara Zhuowen dan Yuan Sheng telah menimbulkan kegemparan, hanya para penggarap di geladak yang mengetahuinya. Selain itu, sebagian besar orang di perahu layar tepi dunia kali ini adalah para jenius yang berpartisipasi dalam penilaian pelataran luar Akademi Dewa Murni. Orang jenius biasanya sombong dan angkuh, dan sudah biasa bagi mereka untuk membuktikan kekuatan mereka melalui pertempuran. Oleh karena itu, keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara Zhuowen dan Yuan Sheng berangsur-angsur meredah setelah semua orang mendiskusikannya beberapa saat. Tuan muda, orang ini sangat kasar. Dia berani meremehkanmu hanya karena dia memiliki lima yang mulia surgawi. Tidakkah dia tahu bahwa lima yang mulia surgawi bukanlah apa-apa di hadapan dinasti Suci Paus Biru kita? Dua yang mulia surgawi di belakang Blue Smoke mengungkapkan sedikit kemarahan ketika mereka melihat perilaku kasar Zhuowen. Blue Smoke menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak masalah. Saya hanya ingin tahu tentang latar belakang anak ini. Belum lagi lima yang mulia surgawi di belakangnya, fakta bahwa dia dapat membuat yang mulia emas Yuan Sheng terlihat begitu menyedihkan, anak ini jelas tidak sederhana. Kekuatan bertarung anak ini memang luar biasa, namun dibandingkan dengan tuan muda, dia masih kurang. Lagi pula, jika kamu bertarung dengan Yuan Sheng, kamu hanya perlu beberapa gerakan untuk mengalahkan Yuan Sheng. Kedua yang mulia surgawi tersanjung. Sudut mulut Blue Smoke sedikit terangkat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Lawan saya hanyalah para jenius terbaik dari tujuh kekuatan besar. Meski anak ini lumayan, dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kedua yang mulia surgawi mengangguk. Bakat Blue Smoke di dinasti suci Paus Biru terlihat jelas bagi semua orang. Dengan statusnya yang rendah sebagai putra seorang bangsawan, ia menghadapi kesulitan selangkah demi selangkah, menekan banyak pangeran dan mengejar putra mahkota dinasti suci. Kemuliaan macam apa itu? Ayo pergi, apakah dia naga atau ular? Kita hanya bisa membuktikannya di penilaian pelataran luar. Blue Smoke diam-diam melirik ke belakang Zhuowen, lalu meninggalkan De bersama dua yang mulia surgawi. Saat ini, Zhuowen telah meninggalkan geladak bersama Xiang Tianzun dan tiba di bagian utara geladak. Jumlah orang di sana lebih sedikit, dan suasana lebih tenang. Kedua anak kecil itu, Jianan dan Jia Sa, mengikuti di belakang Zhuowen. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Penampilan Zhuowen barusan terlalu mengejutkan. Pangeran ketiga dinasti suci Yao Guang, Yuan Sheng datang dengan agresif untuk mencela dan memprovokasi Zhuowen. Tapi bukan hanya dia gagal, tapi yang mulia surgawi Zhuowen, dia bahkan kalah. Tiga yang mulia surgawi dari dinasti suci Al-Kaid ingin menindas yang lemah tetapi tidak pernah menyangka bahwa Zhuowen akan memiliki lima yang mulia surgawi di belakangnya. Yuan Sage sekali lagi dikalahkan. Saudara Zhuowen, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Anda memiliki lima yang mulia surgawi yang melindungi Anda. Kekuatan di belakangmu pasti sangat kuat, bukan? Kanaan bertanya dengan penuh semangat. Gumpalan senyum pahit muncul di wajah Zhuowen lu saat dia menatap mata Jianan yang bersemangat dan jernih. Jianan benar-benar naif. Dia sebenarnya dengan santai menanyakan pertanyaan pribadi seperti itu. Namun, Zhuowen juga tahu bahwa ini adalah sifat kanaan, jadi dia tidak terlalu keberatan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu bisa memahaminya seperti itu. Namun kali ini, perekrutan pelataran luar dari Akademi Dewa Unggul tidak bergantung pada seberapa kuat kekuatan di belakangmu, namun pada kekuatan dan potensimu sendiri. Terlalu merepotkan untuk menjelaskan asal usul Xiang Tianzun dan Yang Mulia Surgawi lainnya, jadi Zhuowen tidak berencana menjelaskannya secara detail. Dia hanya ingin kanaan dan gata berpikir bahwa lima Yang Mulia Surgawi dikirim oleh kekuatan di belakangnya untuk melindunginya. N, aku harus masuk Akademi Dewa Unggul kali ini. Setelah saya berhasil, saya akan kembali ke barat jauh bersama saudara perempuan saya untuk menghidupkan kembali keluarga kami. Kanaan mengangguk dan berkata dengan bangga. Bangkitkan kembali keluarga kami. Zhuowen mengangguk, secerca harapan di matanya. Dia juga ingin menghidupkan kembali keluarganya. Untungnya, dia telah mengatur agar anggota keluarga Zuo untuk tinggal di Aula Azure Dragon. Aula Azure Dragon dikelilingi oleh sumber energi Azure Dragon. Sumber energinya sangat bermanfaat bagi budidaya seorang pejuang. Selain itu, keluarga Zuo adalah keturunan Ryuka dari 10.000 tahun yang lalu. Mungkin mereka bisa menggunakan sumber energi Azure Dragon untuk membangkitkan jiwa naga mereka sendiri. Zhuowen sangat jelas tentang kekuatan jiwa naga. Bahkan jika itu adalah jiwa naga tingkat rendah, kekuatan yang bisa ditampilkannya jauh lebih kuat daripada jiwa armor biasa. Jika banyak anggota keluarga Zuo membangkitkan jiwa naga mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Setelah tinggal di geladak beberapa saat, Kanaan dan Gata ingin kembali beristirahat, jadi Zhuowen meminta Xiang Tianzun dan Yang Mulia Surgawil lainnya menemani mereka kembali ke kabin kelas 3. Dia tetap di geladak, diam-diam memandangi cuaca buruk di luar. Saudara Zuo, saya tidak menyangka Anda akan datang ke geladak untuk menghirup udara segar. Kebetulan sekali, sebuah suara yang familiar terdengar. Zhuowen menoleh dan melihat Mo Lingtian berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Kebetulan sekali, Zhuowen menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis. Mo Lingtian datang ke sisi Zhuowen dan mengikuti pandangan Zhuowen. Dia juga memperhatikan cuaca spektakuler di atas laut pahit dan berkata, Baru saja, Lingtian mendengar bahwa seorang pemuda berkelahi dengan Yuan Sheng di geladak dan benar-benar memotong salah satu lengan Yuan Sheng. Yuan Sheng dari dinasti Suci Yaoguang merasa bingung dan jengkel. Dia sebenarnya mengirim tiga Yang Mulia Surgawi untuk menangani pemuda itu. Namun, pemuda itu sebenarnya memiliki lima Yang Mulia Surgawi sebagai pelayannya, menyebabkan Yuan Sheng kembali dengan kekalahan. Mo Lingtian memandang Zhuowen sambil tersenyum. Bahkan, ketika mendengar rumor tersebut, ia curiga bahwa pemuda yang bertarung dengan Yuan Sheng itu adalah Zhuowen. Bagaimanapun, Zhuowen juga memiliki lima Yang Mulia Surgawi sebagai pengawalnya. Zhuowen menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, Yuan Sheng dan yang lainnya lah yang pertama kali memprovokasi saya. Mereka pantas dipermalukan. Hati Mo Lingtian bergetar. Pemuda yang dikabarkan itu memang Zhuowen. Yuan Sheng adalah seorang jenius yang mulia emas tahap awal, dan seorang jenius dari dinasti Suci Yaoguang. Kekuatan tempurnya jelas lebih menakutkan daripada Yang Mulia Emas Biasa. Namun, Zhuowen masih berhasil memotong salah satu lengannya. Jelas sekali, Zhuowen, yang budidayanya hanya berada di tahap tengah alam Yang Mulia, bahkan lebih menakutkan. Mo Lingtian bisa melakukan hal yang sama seperti Yang Mulia. Namun, Mo Lingtian tahu bahwa jika dia tidak membayar harga tertentu, mustahil baginya untuk menang melawan ahli bela diri kemuliaan emas tahap awal. Jika Mo Lingtian bertarung dengan Yuan Sheng, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menandingi Yuan Sheng. Bagaimanapun, mereka berdua jenius, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur hanya dengan kultivasi. Budidaya Mo Lingtian hanya berada di puncak alam Yang Mulia, yang lebih lemah dari Yuan Sheng. Namun, Zhuowen berhasil memotong salah satu lengan Yuan Sheng. Bahkan Mo Lingtian pun terkejut. Saudara Zhuowen memang luar biasa. Mengalahkan Yang Mulia Emas saat berada di alam Yang Mulia adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para jenius terbaik dari dinasti Suci. Namun, Saudara Zhuowen tidak lebih buruk dari para jenius terbaik itu. Mo Lingtian menghela nafas. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, ini hanya kebetulan. Mo Lingtian menatap Zhuowen dalam-dalam. Dia tahu Zhuowen tidak ingin membicarakan topik ini, jadi dia tidak menyebutkannya lagi. Saudara Mo, Anda adalah seorang pangeran dari dinasti Yan Suan. Tahukah Anda detail ujian halaman luar Akademi Jia Sen? Zhuowen tiba-tiba bertanya. Mo Lingtian tertegun sejenak, lalu menganggup dan berkata, Akademi Jia Sen tidak merekrut siswa pada waktu yang tetap. Sedangkan untuk ujian spesifiknya, selalu berbeda. Saya ingat terakhir kali mereka merekrut siswa lebih dari sekadar 10 tahun yang lalu. Meski penilaiannya berbeda-beda setiap tahun, namun formatnya tidak pernah berubah. Penilaian halaman luar ada 3 tahapan. Mendengar itu, Zhuowen langsung tertarik dan bertanya, ini sebenarnya menguji usia tulang, kultivasi, dan bakat. Apakah ada persyaratan khusus untuk ketiga aspek ini? Tentu saja ada. Persyaratan minimum untuk memasuki halaman luar adalah Anda harus berusia di bawah 25 tahun dan memiliki budidaya alam Suansun. Di masa lalu, tidak ada kekurangan petani yang datang untuk memanfaatkan halaman luar. Meskipun para kultivator ini kuat, mereka tetap akan ditolak oleh Akademi Jia Sen. Mo Lingtian menganggup dan berkata, Mata Zhuowen menyipit, tampaknya proses seleksi Akademi Jia Sen cukup berprinsip. Namun, hal itu juga benar. Potensi seorang kultivator akan meledak pada usia 25 tahun. Jika mereka diasu dengan baik selama periode ini, masa depan mereka tidak akan terbatas. Namun, setelah usia 25 tahun, potensi mereka sudah terbentuk. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang tinggi, pencapaian mereka di masa depan tidak akan terlalu tinggi. Akademi Jia Sen jelas tidak ingin membuang waktu untuk para kultivator tua seperti itu. Ini juga mengapa sebagian besar kultivator yang datang ke Akademi Jia Sen untuk berpartisipasi dalam ujian adalah kultivator muda. Apalagi semuanya jenius. Lagi pula, untuk dapat mencapai budidaya alam Suan Zun sebelum usia 25 tahun, tidak banyak orang jenius di dinasti Suan yang mampu melakukannya. Mereka yang mampu melakukannya pada dasarnya adalah orang-orang jenius yang diutus surga. Dan para jenius yang dikirim dari surga di dinasti Suan ini telah menjadi persyaratan minimum untuk pendaftaran Akademi Jia Sen. Dapat dilihat betapa ketatnya persyaratan pendaftaran Akademi Jia Sen. Adapun bakat, sebenarnya itu adalah potensi seorang kultivator. Semakin tinggi bakatnya, semakin besar potensinya. Hal ini pada awalnya adalah ilusi dan sulit untuk didefinisikan. Namun, bagi seorang kultivator yang mencapai budidaya alam Suan Zun sebelum usia 25 tahun, bakat mereka tidak akan buruk. Oleh karena itu, tes ini agak tidak berguna dalam mode dasar. Lanjut Mo Lingtian. Zuawan menganggup dan terus bertanya, Saudara Mo, apa dua level setelah mode dasar? Mulut Mo Lingtian penuh dengan kepahitan saat dia berkata, dua tingkat ujian terakhir adalah rahasia pelataran luar. Terlebih lagi, setiap kali ada pendaftaran, ujiannya akan berubah. Ada pun jenis ujiannya, tidak mungkin bagi kami. Untuk mengetahui. Lagi pula, jika kita mengetahui isi dari dua tes terakhir, selama kita bersiap, peluang kita untuk lulus ujian akan sangat meningkat. Akademi Jiassen tidak akan membiarkan ini terjadi. Mendengar ini, mata Zuawan memancarkan sedikit kekecewaan. Namun, dia juga memahami bahwa dua tes terakhir adalah kriteria paling penting untuk pendaftaran pengadilan luar Akademi Jiassen. Hanya mereka yang berprestasi baik dalam dua tes terakhir yang memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran luar. 959. Di lautan kepahitan yang tak terbatas, gelombang hitam yang menakutkan bergulung dan membubung ke langit. Seolah-olah ada naga hitam besar yang tersembunyi di laut kepahitan, mengaum dan terlempar ke permukaan laut dari waktu ke waktu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Suara mendesing. Sebuah perahu layar besar menerobos gelombang hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti sambaran petir, melewati gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke kejauhan. Di sisi lain lautan kepahitan, sebidang tanah luas terlihat samar-samar di tengah gelombang hitam. Rasanya begitu dekat namun begitu jauh. Ketika perahu layar tanpa batas secara bertahap mendekati sebidang tanah, banyak penggarap di geladak juga mulai memperhatikan sebidang tanah yang samar-samar terlihat di kejauhan. Ketika perahu layar berada 10 mil jauhnya dari sebidang tanah, sebenarnya adalah sebuah pulau. Hanya saja pulau itu terlalu besar. Jika mereka tidak mengamatinya dengan cermat, mereka tidak akan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah pulau besar yang mengapung di lautan kepahitan. Apakah halaman luar Akademi Jiassen ada di pulau ini? Banyak kultifator yang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam ketika mereka menatap pulau besar di depan mereka. Akademi Jiassen adalah eksistensi yang sangat misterius bagi para penggarap tanah timur di sisi lain lautan kepahitan. Dunia 9 Netherworld bahkan lebih misterius dan ilusi. Ada rumor yang mengatakan bahwa dunia 9 Netherworld ada di bagian terdalam dari lautan kepahitan. Namun, lautan kepahitan tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Bahkan perahu layar tanpa batas di kota kuno yang sunyi mungkin tidak akan mampu mencapai ujung lautan kepahitan. Dengan kata lain, tidak realistis mengandalkan diri sendiri untuk menemukan alam 9 Netherworld. Jika orang luar ingin memasuki alam 9 Netherworld, mereka harus dipimpin oleh seseorang dari alam 9 Netherworld. Orang luar tidak akan bisa menemukan pintu masuk ke alam 9 Netherworld. Jianmu, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyeberangi lautan kepahitan, seharusnya adalah seorang kultifator dari alam 9 Netherworld. Menyeberangi lautan kepahitan berarti kembali ke alam 9 Netherworld sendirian. Selain memiliki seorang kultifator dari alam 9 Netherworld yang memimpin, ada metode lain, yaitu memasuki alam 9 Netherworld melalui halaman luar Akademi Jiassen. Ini bisa dianggap sebagai jalan pintas untuk memasuki alam 9 Netherworld. Pada saat ini, Kaisar Api, Zuawan dan para jenius lainnya dari kekaisaran Yansuan berkumpul di geladak. Tatapan mereka semua memandang ke pulau besar di depan mereka, dengan harapan di mata mereka. Mereka akan tiba di Institut Ilahi. Ini adalah pemikiran di hati banyak seniman bela diri. Siapa sangka perguruan tinggi ilahi terletak di sebuah pulau? Selain itu, laut pahit ini sangat besar, sejauh mata memandang. Ketu dari Sekte 5 Elemen berkata dengan santai. Lautan kepahitan tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu seberapa besarnya. Terlebih lagi, di laut kepahitan yang luas ini, tidak hanya ada satu pulau di depan kita. Masih banyak pulau lainnya. Perahu layar tanpa batas ini dapat membawa puluhan ribu orang. Tidak semuanya akan pergi ke Pulau Akademi Dewa Baik, tetapi beberapa akan pergi ke pulau lain. Kaisar Api menjelaskan dengan samar, yang menggelitik rasa ingin tahu Zuawan dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka ada lebih dari satu pulau di laut kesengsaraan. Tampaknya lautan kesengsaraan tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Zuawan mengangguk setuju. Dalam tiga hari dia berada di kabin kelas tiga, dia telah melihat banyak seniman bela diri yang lebih tua. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang membawa beberapa spesialisasi dan barang dari dunia luar. Tujuan dari para seniman bela diri ini jelas bukan perguruan tinggi ilahi, melainkan pulau-pulau lainnya. Mungkin mereka membawa barang-barang dari dunia luar ke pulau-pulau lain untuk ditukar dengan benda-benda seperti batu roh. Lagi pula, dunia luar jauh lebih besar daripada lautan kesengsaraan, dan terdapat banyak jenis benda berbeda. Melihat laut pahit, itu adalah tanah tandus, dan tidak banyak seniman bela diri. Tentu saja, dunia ini tidak sekaya dunia luar. Jika mereka menjual barang tersebut di pulau lain, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Sementara perhatian Zouawen tertuju pada pulau di depan mereka, tatapan dingin tertuju pada Zouawen, menyebabkan tatapan Zouawen membeku. Dia menoleh dan bertemu dengan tatapan pemilik tatapan dingin itu. Pemilik tatapan itu sudah tidak asing lagi dengan Zouawen. Adalah pangeran ketiga dari dinasti Suci Yaoguang, Yuan Sheng, yang berkonflik dengan Zouawen tiga hari lalu. Melihat Zouawen menoleh, tatapan Yuan Sheng menjadi dingin, dan dia segera memalingkan wajahnya. Mata Zouawen berkilat dingin. Jika Yuan Sheng ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan memprovokasi dia lagi, Zouawen tidak keberatan menghilangkan sumber masalahnya. Meskipun aura kaisar di tubuh Yuan Sheng sangat menakutkan, itu hanya dapat mengancam guru surgawi biasa. Jika Zouawen berada dalam keadaan iblisnya, dia tidak akan takut sama sekali dengan aura kaisar. Suara mendesing. Ketika kapal berada tiga mil jauhnya dari pulau, tiba-tiba sesosok tubuh keluar dari kabin di bawah kapal. Dia menginjak kehampaan dan sampai ke geladak, sepasang mata tajam menatap pulau di depannya. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dan dia mengenakan pakaian kasar. Ia terlihat biasa saja, namun aura yang ia pancarkan membuat banyak orang gemetar. Orang ini jelas merupakan master kaisar realem yang menakutkan. Jatuhkan jangkarnya. Ketika kapal berada satu mil jauhnya dari pulau, Nahoda yang melayang di atas geladak akhirnya berbicara. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, Yuan Power yang menakutkan melonjak dan berubah menjadi delapan telapak tangan besar. Seperti tentakel gurita, mereka menyapu kapal ke segala arah. Dentang. Suara rantai bertabrakan terdengar. Kemudian, delapan telapak tangan itu mencabut delapan jangkar besar dari permukaan kapal. Delapan telapak tangan mengerahkan tenaga dan delapan jangkar tebal itu dijatuhkan ke dalam air. Berdengung. 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 Suara gesekan yang keras terdengar, dan kecepatan kapal tanpa batas perlahan-lahan terhenti. Saat ini, mereka hanya berjarak setengah mil dari pulau. Di pinggir pulau, sudah ada sekelompok orang berseragam yang sama menunggu. Mereka mungkin adalah orang-orang dari Akademi Dewa Baik yang datang untuk menerima para jenius. Buka segelnya dan turunkan jembatannya. Master Kaisar Realem di udara meraung lagi. Lingkaran ungu di atas geladak memudar, dan jembatan sepanjang setengah mil terbentuk di depan kapal. Kita sudah sampai di Pulau Dewa Baik. Tujuan kita adalah pelataran luar Akademi Dewa Baik. Penumpang boleh turun. Ingat, kamu harus berjalan di jembatan. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa seniman bela diri muda sudah tidak sabar. Mereka tidak mengikuti kata-kata Master Kaisar Realem dan langsung terbang menuju pantai. Ah, ah. Tiba-tiba, tiga teriakan terdengar. Tiga seniman bela diri muda pertama yang terbang tampaknya terpengaruh oleh gaya gravitasi yang menakutkan saat mereka turun dari kapal. Satu demi satu, mereka jatuh ke Laut Pahit. Ketika mereka jatuh ke Laut Pahit, kekuatan korosif yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka tidak mampu melawan. Tubuh mereka perlahan terkorosi, dari kaki hingga badan. Akhirnya berubah menjadi genangan air hitam. Mendesis, mendesis. Terengah-engah terdengar satu demi satu. Awalnya, banyak pembudidaya di belakang yang menganggapnya merepotkan dan ingin langsung menyeberangi lautan kepahitan untuk mencapai pantai. Namun kini, mereka semua terhenti, kaki mereka gemetar, dan tidak berani melangkah lagi. Laut Pahit adalah laut terkutuk. Di atas Laut Pahit, terdapat gaya gravitasi yang sangat menakutkan. Seniman bela diri di bawah alam kaisar yang ingin terbang di atas Laut Pahit hanya mencari kematian. Master Kaisar Realem yang melayang di atas geladak memandang dengan acuh-ta'acuh ke arah seniman bela diri yang telah berubah menjadi tiga genangan air hitam. Dia perlahan membuka mulutnya dan melanjutkan, bahkan Master Kaisar Realem tidak akan bisa bertahan lama jika mereka jatuh ke Laut Pahit. Jika kamu pikir kamu cukup kuat, kamu bisa terbang seperti tiga orang tadi. Ada tidak perlu berjalan di jembatan. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang mengutuk dalam hati mereka. Tiga penggarap alam agung telah meninggal tanpa alasan. Dengan presiden seperti itu, bagaimana mungkin mereka menganggap kehidupan mereka sendiri sebagai lelucon. Oleh karena itu, para seniman bela diri di geladak mengikuti jembatan dengan tertib dan perlahan berjalan menyusuri pantai. Kaisar api juga membawa Zuawen, Molintian, dan yang lainnya. Mereka berbaur dengan orang banyak, terlihat sangat biasa. Setelah semua seniman bela diri di geladak turun, Master Kaisar Realem di geladak berteriak lagi dan mengarahkan perahu layar tanpa batas menuju pulau-pulau lain. Setelah perahu layar tanpa batas pergi, pandangan semua orang tertuju pada sekelompok orang berseragam di tepi pantai. Mereka tahu bahwa kelompok orang ini seharusnya adalah seniman bela diri yang dikirim oleh Akademi Ilahi untuk menerima mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kelompok yang terdiri dari 20 orang ini semuanya berada di alam kemuliaan ilahi. Yang terlemah berada di tahap awal alam kemuliaan ilahi, sedangkan yang terkuat berada di puncak alam kemuliaan ilahi. Apalagi 20 orang ini belum tua. Usia rata-rata tidak lebih dari 30 tahun. Mereka seharusnya adalah siswa dari Akademi Luar. Kelompok orang ini dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berbudaya dan anggun, dan tindakannya pantas. Wanita itu menawan dan berpenampilan menarik. Mereka bisa dianggap pasangan yang sempurna. Pria itu berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata, kamu harus menjadi junior yang datang dari dunia luar untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Luar. Nama Kucheng Dong, dan kemungkinan besar aku akan menjadi senior di antara kalian semua. Kali ini, Akademi Luar mengirimku untuk menerimamu. Jadi Senior Cheng Dong, ketika saya berada di dinasti Suci Yaoguang, saya sering mendengar nama Senior Cheng Dong. Anda adalah seorang jenius dalam daftar kemuliaan ilahi. Mata Cheng Dong berbinar. Dia menatap Yuan Sheng dan berkata, kamu berasal dari dinasti Suci Yaoguang. Bagaimana hubungan Yuan Zhao dan Yuan Kong dengan Anda? Yuan Sheng mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, mereka adalah saudaraku. Yuan Zhao adalah kakak laki-laki tertua saya, dan Yuan Kong adalah saudara laki-laki kedua saya. Jadi begitu, kakak tertua dan keduamu sangat berbakat. Dalam ujian beberapa hari yang lalu, hasil mereka sangat bagus, dan mereka dinobatkan sebagai monster. Perlu disebutkan bahwa kakak tertuamu, Yuan Zhao, adalah sangat berbakat. Saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa masuk daftar kemuliaan ilahi, tiba-tiba Cheng Dong berkata sambil tersenyum. Kakak tertua dan kakak kedua lulus ujian. Wajah Yuan Sheng memerah, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Banyak pembudidaya di sekitar memandang mereka dengan iri. Dinasti Suci Yao Guang memang layak menjadi salah satu dari tujuh kekuatan terkuat di dunia luar. Bakat Yuan Zhao dan Yuan Kong justru dipuji oleh Cheng Dong. Apalagi bakat Yuan Sheng ini juga tidak lemah. Kemungkinan besar dia juga bisa masuk akademi luar. Asap biru-paus biru dari dinasti Suci menyapa senior Cheng Dong. 960. Oh, Anda berasal dari dinasti Suci Paus Biru. Dinasti Suci Paus Birumu juga tidak buruk. Putra Makota Paus Biru beberapa hari yang lalu juga tampil baik dalam ujian tersebut. Bakatnya tidak lebih lemah dari Yuan Zhao. Anda juga harus tampil baik. Cheng Dong memandang Blue Smokey dan tersenyum. Putra Makota adalah putra kaisar dinasti Suci. Blue Smokey tidak bisa dibandingkan dengannya. Mampu memasuki pelataran luar sudah merupakan kepuasan terbesar bagi Blue Smokey. Blue Smokey menangkupkan tangannya dan berkata dengan ambigu. Namun, ketika Cheng Dong menyebut putra Makota Paus Biru, mata Blue Smokey bersinar dengan tajam. Jelas sekali, dia hanya bersikap sopan ketika mengatakan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan putra Makota Paus Biru. Cheng Dong mengangguk. Tatapannya sekali lagi tertuju pada dua kelompok orang lainnya di kerumunan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala dengan sulaman-sulaman api di jubahnya. Apalagi yang aneh adalah nyala api itu tiba-tiba menjadi seperti nyala api sungguhan. Mereka terus-menerus menari dan membakar, mengeluarkan panas yang menyengat. Banyak petani di dekatnya tidak tahan dengan suhu tinggi dan menghindari kelompok orang ini. Kamu berasal dari dinasti suci api terbakar, kan? Cheng Dong bertanya sambil tersenyum. Kelompok orang ini menangkupkan tangan ke arah Cheng Dong. Seorang pria muda dengan rambut merah menyala tersenyum dan berkata, Senior Cheng Dong benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya Fen Ji dari dinasti suci api yang membara. Cheng Dong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bukannya aku memiliki mata yang tajam, tapi simbol di jubahmu terlalu jelas. Sulit untuk tidak menghubungkanmu dengan dinasti suci api yang terbakar. Sekelompok orang yang berdiri di sisi lain dinasti suci api terbakar perlahan-lahan berjalan keluar. Kelompok orang ini setebal monster, terutama lengannya yang hampir setebal paha orang biasa. Yuan Tong dari dinasti suci lengan ilahi memberi salam kepada Senior Cheng Dong. Seorang pemuda tegap dengan kulit gelap menangkupkan tangannya ke arah Cheng Dong dan tersenyum. Senyuman di wajahnya terlihat sangat sederhana dan jujur. Cheng Dong mengangguk dan berkata dengan penuh arti, kelas ini benar-benar kebetulan. Orang-orang dari empat dinasti suci besar dari dunia luar berkumpul, dan kemarin, para murid dari Sekte Pedang Segudang, Istana Bulan Dingin, dan Sekte Mistik Kuning juga datang bersama. Huff, Sekte mereka tidak ingin dikaitkan dengan orang-orang dinasti suci kita, jadi mereka memilih untuk melakukan perjalanan dengan kapal yang satu sif lebih awal dari kita, Yuan Tong mengangkat bahu tak berdaya. Cheng Dong mengangguk. Jelas, dia menyadari dendam antara empat dinasti suci besar dan tiga sekte besar, jadi dia tidak memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata, ikuti saya ke halaman luar. Begitu kamu sampai di sana, kamu bisa mengikuti tes dasar. Setelah mengatakan itu, Cheng Dong dan kelompok yang terdiri dari 20 orang berjalan di sepanjang jalan utama di depan. Di belakang mereka, hampir seribu petani saling memandang dan mengikuti di belakang Cheng Dong. Zua Wen melirik orang-orang dari dinasti suci lengan ilahi dan dinasti suci api yang membara. Kedua dinasti suci ini sangat rendah hati, dan ketika Cheng Dong menyebut orang-orang dari dua dinasti suci ini, dia tidak sedekat dia dengan Yuan Sheng dan Blue Smoke. Perlakuan berbeda dari Cheng Dong membuat Zua Wen menyadari bahwa fondasi dinasti suci api yang terbakar dan dinasti suci lengan ilahi harus berada di peringkat terbawah dari empat dinasti suci besar. Terlebih lagi, jenius yang lebih terkenal dari kedua dinasti suci ini hanyalah Yuan Tong dan Feng Ji. Mereka tidak seperti dinasti suci paus biru dan dinasti suci al-kaid. Namun meski begitu, budidaya Yuan Tong dan Feng Ji sangat kuat. Setidaknya, mereka berada di alam yang mulia emas. Terlebih lagi, fondasi dinasti suci seperti ini biasanya sangat kaya. Mereka mungkin memiliki kartu truf yang sangat kuat, membuat mereka jauh lebih sulit ditangani daripada kultifator biasa. Pulau ini disebut Pulau Dewa Unggul. Saya rasa semua orang pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namanya diambil dari Akademi Dewa Unggul kami. Cheng Dong berjalan di depan dan memperkenalkan Pulau Dewa Unggul kepada banyak penggarap di belakangnya dengan suara yang jelas. Tepatnya dia sangat bangga bisa menjadi anggota Akademi Dewa Unggul. Ada sedikit rasa bangga di antara alisnya dari waktu ke waktu. Tentu saja, bukan hanya Cheng Dong saja. 20 siswa Akademi Dewa luar biasa lainnya yang datang bersama Cheng Dong memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka tidak lebih lemah dari milik Cheng Dong. Pulau Dewa yang luar biasa lebarnya 100 ribu mil. Ada puncak dan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, yang lebih langka lagi adalah ada Vena Yuan yang sangat besar di Pulau Dewa yang luar biasa ini. Kecepatan budidaya di Akademi Dewa yang luar biasa beberapa kali lipat lebih cepat dari dunia luar. Semua ini karena Yuan Fein di pulau itu. Cheng Dong melanjutkan perkenalannya. Yuan Feina, saya tidak menyangka bahwa Pulau Dewa Unggul akan berisi Yuan Fein. Tidak heran jika para jenius yang masuk Akademi Dewa luar biasa semuanya memiliki kekuatan yang menakutkan dan kecakapan bertarung yang mengerikan setelah mempelajari sesuatu. Mata Zhuawan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia secara alami tahu tentang Yuan Feins. Yuan Feins mengandung Yuan Qi yang sangat murni. Yuan Qi murni ini tidak perlu dimurnikan secara berlebihan oleh para kultifator dan dapat langsung diubah menjadi Yuan Qi. Umumnya, ketika para kultifator menyerap Yuan Qi langit dan bumi, mereka perlu menjalani penyempurnaan sebelum dapat mengubahnya menjadi Yuan Qi. Oleh karena itu, para kultifator perlu menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan kotoran di Yuan Qi langit dan bumi. Hanya dengan begitu mereka akan merasa nyaman mengubah Yuan Qi menjadi Yuan Qi dan menyimpannya di dantian mereka. Namun, Yuan Qi murni di dalam Yuan Fein tidak memiliki kotoran apapun. Penggarap tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyempurnakan Yuan Qi di dalam Yuan Fein. Mereka bisa langsung menyerap Yuan Qi dan memurnikannya menjadi Yuan Qi. Tidak diragukan lagi, para kultifator yang mengandalkan Yuan Fein untuk berkultifasi akan memiliki kecepatan kultifasi yang jauh lebih cepat. Ini juga merupakan jalan pintas untuk meningkatkan budidaya seseorang dalam waktu singkat. Melihat ekspresi takjub orang-orang di belakangnya, sudut mulut Cheng Dong melengkung. Dia tentu saja sangat puas dengan reaksi semua orang. Lapangan luar Akademi Dewa Unggul kami terletak di sebuah kota di tengah pulau. Tentu saja, ada kota-kota lain di Pulau Dewa Unggul, tetapi kota-kota tersebut tidak sekuat Akademi Dewa Unggul kami. Saat Cheng Dong berbicara, dia memimpin semua orang terbang ke langit. Dia menunjuk ke tengah pulau dan melanjutkan, kota itu adalah kota utama Akademi Dewa Unggul. Semua orang menoleh. Yang terlihat di mata mereka adalah kota besar yang menakutkan seperti binatang raksasa. Permukaan kota memancarkan cahaya putih susu. Cahaya putih susu itu seperti kabut yang mengepul. Ia melayang di udara dan membentuk siklon putih seperti corong. Semua orang sangat familiar dengan cahaya putih susu. Itu adalah Yuan Qi. Hanya Yuan Qi yang sangat murni yang akan memancarkan cahaya putih susu. Sangat jelas bahwa di dalam kota utama Akademi Dewa Unggul, terdapat Yuan Fein yang sangat besar. Yuan Qi putih susu diekstraksi dari Yuan Fein. Selain kota besar di tengah, ada kota-kota lain di sekitar kota utama Akademi Dewa Unggul. Ada banyak kota dengan ukuran berbeda yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam proses melewati kota-kota ini, kamu harus berhati-hati setiap saat. Kamu harus mengungkapkan identitasmu sebagai Murid Akademi Dewa Unggul. Jika tidak, kamu akan mudah diserang oleh mereka. Sekarang, ikuti aku dari dekat. Jika kamu kehilangan jejakku, kamu akan dibunuh oleh para pejuang di kota terdekat. Cheng Dong memperingatkan mereka. Dia melayang di udara dan terbang ke depan dengan kecepatan konstan. Semua orang di belakang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tampaknya pulau Dewa Unggul tidak simen yang mereka bayangkan. Jika mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka sebagai siswa Akademi Dewa Unggul, mereka akan dibunuh sebagai spesies asing. Ikuti dengan cermat, Kaisar Api mengingatkan Zuawen, Molintian dan yang lainnya. Kelompok itu diam-diam mengikuti di belakang kelompok besar itu. Benar saja, ketika kelompok itu terbang melewati kota terdekat, sekelompok prajurit bergegas keluar kota dan menatap mereka dengan waspada. Namun, orang-orang ini segera melihat bahwa Cheng Dong dan yang lainnya mengenakan seragam Akademi Dewa Unggul. Mereka tidak bergerak. Terlebih lagi, para pejuang di kota-kota ini sangat kuat. Meskipun tidak ada ahli Kaisar Realem, ada beberapa Golden Exalt dan Heavenly Exalt. Sebagian besar orang yang datang untuk mengikuti tes berasal dari alam Suansun. Tidak banyak orang jenius yang ditinggikan. Adapun Golden Exalt, mungkin hanya ada jenius dari empat dinasti suci besar. Tidak ada yang mulia surgawi di antara ribuan orang. Pulau Dewa Luar Biasa ini sungguh misterius. Ada begitu banyak ahli. Kanaan dan Gata mengikuti di samping Zuawen. Kanaan hanya bisa bergumam kegirangan. Setelah tiga hari berinteraksi, Zuawen secara alami mengenali karakter Kanaan dan Gata. Selain itu, kemungkinan besar Kanaan memiliki jiwa armor abadi. Oleh karena itu, Zuawen ingin berteman dengan Kanaan dan Gata. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu sangat bergantung pada Zuawen. Selain itu, kedua bersaudara itu mengetahui bahwa Zuawen berasal dari Kekaisaran Kingsuan. Meskipun Kekaisaran Kingsuan jauh lebih kuat daripada negeri barat jauh, namun Kekaisaran itu masih kalah jika dibandingkan selama kamu masuk Akademi Dewa Unggul, kamu juga bisa mencapai ketinggian itu, atau bahkan lebih kuat, kata Zuawen sambil tersenyum. N, saya akan. Kanaan mengangkat tinjunya dan mengangguk. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Cheng Dong memimpin kelompok itu dan mendarat di kota utama Akademi Dewa Unggul. Begitu mereka melangkah ke kota utama, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Yuan Qi di sini puluhan kali lebih padat daripada tempat lain di Pulau Dewa Unggul. Seharusnya ada arcanis yang kuat di halaman luar yang mengatur arai pengumpulan Yuan Qi. Ia dapat mengumpulkan sebagian besar Yuan Qi di Yuan Fein bawah tanah di kota utama untuk dikembangkan oleh para siswa Akademi Dewa Unggul. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Zuowen mengangguk. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang arcanis tingkat lima dengan kesempurnaan agung. Secara alami, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang kuat di arai pengumpulan utama. Fluktuasi spiritual bahkan lebih kuat daripada yang dialami penatuasi Yuan. Kemungkinan besar arcanis yang mengatur arai pengumpulan utama memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada Penatua Si Yuan. Penatua Si Yuan adalah seorang arcanis kelas 6 lengkap. Seorang arcanis yang lebih kuat dari arcanis hanya bisa menjadi arcanis kelas 7 yang legendaris. Jika arcanis yang mengatur arai pengumpulan Yuan Qi ini benar-benar seorang arcanis kelas 7, maka itu sungguh menakjubkan. Ini lebih menakutkan daripada ahli alam kaisar biasa. Selain itu, arcanis kelas 7 memiliki gelar lain, yaitu arcanis Heavenly Master. Bisa dibilang, arai pengumpulan Yuan Qi kelas 7 yang dibentuk oleh arcanis Heavenly Master adalah formasi menakutkan yang sebanding dengan senjata iblis. Suara Xiao Hei menjadi serius. Jelas sekali bahwa guru surgawi arcanis yang dia sebutkan seharusnya adalah eksistensi yang sangat kuat.